Season 183, kalian semua, bahkan tidak bisa mengakui kekalahan. Kamu bisa mencoba, lihat apakah mereka punya kesempatan untuk kebobolan atau tidak. Kata-kata ini mirip dengan palu yang berat, menghantam hati orang-orang sekte kejelasan tinggi. Jika Ye Yuan mengucapkan kata-kata ini terakhir kali, tidak ada yang akan menganggapnya serius sama sekali. Tapi sekarang, dia memiliki kepercayaan diri untuk mengucapkan kata-kata ini. Liping satu tembakan dengan satu gerakan, bukan ini yang bisa dilakukan semua orang. Kedua mata Yang Sen menyipit, menembakkan dua sinar cahaya dingin. Ye Yuan ini terlalu merajalela. Tiba-tiba, tatapan Yang Sen mendarat di Baili King Yan dan dia berkata dengan senyum dingin, Jika aku tidak salah, ini kekasihmu, kan? Heh, apa menurutmu hanya kamu yang bisa membunuh orang? Petik 2. Alis Ye Yuan berkerut, ekspresi berubah suram. Seberapa kuat kekuatan Yang Sen, Ye Yuan tidak jelas. Tapi dia sama sekali tidak akan meremehkan pihak lain. Memang benar bahwa Ye Yuan percaya diri, tapi dia tidak pernah sombong. Jika kamu ingin membunuhku, silakan datang dan coba. Meskipun Sekte Sadoomun saya tidak bisa menandingi Sekte Kejernihan Tinggi Anda, kami masih memiliki sedikit tulang punggung ini. Ye Yuan belum berbicara dan Baili King Yan sudah berbicara lebih dulu. Yi King Siang juga berkata dengan dingin, paling-paling itu kematian. Bahkan jika kita bertiga mati, tiga nyawa selama tujuh nyawa, itu juga lebih dari cukup untuk mencapai titik impas. Kata-kata Yi King Siang baru saja mendarat ketika Jiang Suoyan benar-benar menunjukkan dukungan langka untuk Ye Yuan saat dia berkata, wajah Sekte Kejernihan Tinggi Anda tidak dapat diprovokasi, lalu dapatkah Sekte Sadoomun saya diinjak-injak oleh siapapun? Ye Yuan memandang ketiga orang itu dengan agak terkejut, tidak menyangka bahwa mereka sebenarnya sangat mendukung. Apakah ini masih orang-orang yang dia kenal? Baili King Yan masih baik-baik saja, dia bangga dengan tulangnya. Ye Yuan bisa merasakannya. Tapi Yi King Siang dan Jiang Suoyan memang melebihi ekspektasinya. Mendengar ini, ekspresi yang sen sangat jelek. Dia tiba-tiba menemukan bahwa dominasi Sekte Kejelasan Tinggi sudah memaksa Sekte Sadoomun untuk berputar ke tali. Sikap keempat orang ini untuk bertarung sampai akhir yang pahit dengan Sekte Kejelasan Tinggi. Ye Yuan memandang Yang Sena dan berkata dengan dingin, kamu dengar itu. Martabat Sekte Sadoomun saya juga tidak boleh diprovokasi. Karena kalian semua memilih pertarungan terlebih dahulu, maka kalian harus bersiap untuk diserang balik oleh kami. Ayo pergi. Selesai berbicara, beberapa orang Sekte Sadoomun segera pergi. Kembali ke pengadilan alur atas, ekspresi Ye Yuan tidak lagi tenang seperti sebelumnya. Elder Su, apakah kekuatan Yang Sen sangat kuat? Ye Yuan bertanya. Melihat Ye Yuan bertanya, baru sekarang Su Yan menghela nafas dan berkata, aku masih berpikir bahwa kamu memiliki kemarahan di kepalamu dan buta karena kesombongan. Bukannya dia tidak tahu bahaya memprovokasi Sekte Kejelasan Tinggi seperti ini. Hanya saja dia juga tidak ingin menodai reputasi Sekte Sadoomun, itulah mengapa dia tidak menghentikannya. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Sekte Kejernihan Tinggi menindas orang terlalu jauh. Kami hanya tinggal di pengadilan alur atas, tetapi mereka ingin mengambil nyawa orang seperti ada permusuhan besar. Keberuntungan senior magang Suster Jiang di babak pertama sedikit lebih baik dan tidak bertemu dengan orang-orang dari Sekte Kejelasan Tinggi. Tapi begitu dia bertemu mereka di belakang, mereka pasti masih akan memberikan pukulan mematikan. Adapun Suster Magang Senior Baili, Yang Sen mungkin tidak akan melepaskannya juga. Bahkan jika aku tidak melakukan ini, mereka juga tidak akan membiarkan kita bersenang-senang. Petik 2 Ye Yuan melihatnya dengan sangat tajam, Sekte Kejelasan Tinggi mendominasi ini. Mereka merasa bahwa wajah mereka lebih penting dari apapun dan tidak mengizinkan siapapun untuk mengjulang di atasnya. Sekte Sadoomun yang tinggal di pengadilan Upper Groove menyentuh saraf sensitif mereka. Mereka tidak memberi Yi Qingxiang kesempatan untuk mengaku kalah, segera melepas rahang bawahnya saat mereka muncul. Ini sudah menjelaskan segalanya. Justru karena itulah Ye Yuan telah membangkitkan niat membunuh. Mendengar kata-kata Ye Yuan, alis Su Yan terjalin erat. Jelas, dia tidak berpikir selengkap Ye Yuan. Yang Sen dikenal sebagai jenius nomor satu dari Sekte Kejelasan Tinggi dalam satu juta tahun. Kekuatannya sangat tangguh. Tapi seberapa kuat itu, selain orang-orang dari High Clarity Sek, tidak ada yang tahu. Biasanya, para murid yang mengambil bagian dalam kongklav bela diri alur bambu, perbedaan kekuatan tidak akan terlalu besar. Tentu saja, ada juga pengecualian. Kamu satu, yang Sen juga harus menjadi satu. Su Yan berkata dengan tatapan serius. Ye Yuan terdiam saat mendengar itu. Semua orang tidak berbicara, diam-diam menatapnya. Tong kecil juga memandang Ye Yuan dengan sangat ingin tahu, ingin melihat bagaimana dia akan menyelesaikan situasi saat ini. Setelah beberapa saat, tatapan Ye Yuan menyapu wajah semua orang dan dia berkata, Senior Magang Suster Jiang, saya akan memperbaiki pil jadetopur pelehet untuk Anda dan membantu Anda menerobos untuk menjadi dewa surgawi cakrawala kedua. Petik 2. Mata Jiang Su Yan berbinar, segera merasa terkejut. Dia tidak berpikir bahwa dia benar-benar bisa mendapatkan pil jadetopur pelehet juga. Sebenarnya, saat Yi King Siang mendapat pil obat ini, dia sangat tamak. Tapi dia tahu bahwa kesan Ye Yuan tentang dirinya sangat buruk, jadi dia juga putus asa. Tidak menyangka bahwa dalam keadaan seperti ini, Ye Yuan benar-benar ingin membantunya menyempurnakan. Su Yan berkata, tidak ada gunanya seperti ini. Dewa langit cakrawala kedua sama-sama terlalu lemah untuk menghadapi persaingan di depannya juga. Petik 2. Ye Yuan menganggup dan berkata, saya secara alami tahu ini. Jadi mulai hari ini, saya akan membantu Anda semua menyempurnakan pil obat di satu tangan. Di sisi lain, Anda semua harus menerima pelatihan khusus saya. Dan tujuannya adalah untuk mengakui kekalahan sebelum aku membunuh kalian semua. Petik 2. Semua orang tercengang ketika mendengarnya, tidak menyangka Ye Yuan memikirkan metode seperti itu. Ye Yuan mengatakan itu setara dengan mengatakan bahwa dia merasa kekuatannya sangat dekat dengan Yang Shen. Atau bahkan lebih kuat. Tapi apakah ini mungkin? Demikian pula puncak Dewa Surgawi Cakrawala kedua, kekuatan Yang Shen jauh melampaui Chen Tianlin. Ini menunjukkan bahwa pemahaman hukumnya pasti sangat kuat, jauh melampaui mereka yang berada di peringkat yang sama. He he, nak, kau sedang bercanda dengan hidup mereka. Tong kecil tidak bisa menahan diri untuk meremehkan dan bersikap sinis ketika mendengar ini. Tapi Ye Yuan berkata dengan dingin, apakah itu lelucon atau tidak, kamu akan segera tahu. Petik 2. Dalam sekejap, lebih dari sebulan berlalu. Utaran ke-8, Ye Yuan akhirnya bertemu dengan murid sekte kejelasan tinggi lagi. Kali ini, itu adalah peringkat 6 Penghuan. Kekuatannya tidak setinggi itu. Dia hanya Dewa Langit Cakrawala kedua tahap awal, jauh lebih buruk daripada Li Ping. Secara alami bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk menjadi pasangan Ye Yuan. Dengan pelajaran yang diambil dari kegagalan Li Ping, Penghuan secara alami memilih untuk mengaku kalah secara langsung. Oleh karena itu, setelah Duru Feng mengumumkan dimulainya pertandingan, Penghuan langsung membuka mulutnya. Aku. Sayang sekali dia hanya meludahkan sepatah kata pun dari mulutnya dan matanya mulai kendor, dan tidak bisa lagi berbicara. Pedang Ye Yuan terlalu cepat. Di bawah panggung, terdengar suara udara dingin yang dihisap. Terlalu kuat. Jika seseorang mengatakan dia bisa berhasil terakhir kali melawan Li Ping karena dia tidak siap, maka kali ini, itu benar-benar perwujudan kekuatan. Kalian semua bahkan tidak bisa mengaku kalah, masih menyebut dirimu sekte nomor satu apa. Ye Yuan memandang Yang Shen, kata-katanya penuh cemohan. Yang Shen memelototi Ye Yuan dan berteriak, Ye Yuan, kamu memaksaku. Ye Yuan mengabaikannya dan segera pergi. Di ronde ke-17, Ye Yuan membunuh peringkat tujuh hu min sekte tinggi dengan pedang lagi. Di ronde ke-25, Ye Yuan langsung membunuh dengan pedang melawan Bian Zikiu. Di tengah kompetisi, sekte kejelasan tinggi sudah memiliki empat murid yang meninggal di bawah pedang Ye Yuan. Masing-masing dari mereka ingin mengakui saat mereka datang, tetapi tidak ada yang bisa melakukannya. Pedang Ye Yuan jauh lebih cepat daripada mereka berbicara. Tetua sekte kejelasan tinggi dan Yang Shen praktis menjadi gila. Bab 1832 banding 1832. Mungkin itu kebetulan, atau mungkin jumlah sekte Sadoomun terlalu sedikit. Di tengah kompetisi, Yang Shen tidak bertemu satu pun murid sekte Sadoomun. Namun, pada akhirnya tidak ada persembunyian. Di ronde ke-28, Yang Shen berhadapan dengan Yi King Siang. Saat ini, lebih dari setengah tahun waktu telah berlalu sejak kongklav bela diri alur bambu dimulai. Yang Shen datang ke depan Ye Yuan dan berkata dengan senyum dingin, Aku sudah menunggu setengah tahun untuk hari ini. Hari ini, saya akan membiarkan Anda merasakan rekan magang Anda sekarat di depan Anda. Petik 2 Selesai berbicara, dia menoleh ke Yi King Siang lagi dan berkata, Terakhir kali, aku membiarkanmu lolos dari bencana. Kali ini, Anda tidak akan seberuntung itu. Ingin disalahkan? Salahkan Ye Yuan bahwa dia seharusnya tidak memprovokasi sekte kejelasan tinggi saya. Petik 2 Tapi Yi King Siang tertawa saat mendengar itu dan berkata, Aku sudah lama berkata sebelumnya, martabat sekte Sadoomunku juga tidak boleh diinjak-injak. Aku bisa mati, tapi wajah sekte Sadoomun tidak bisa hilang. Tentu saja, prasyaratnya adalah jika kamu bisa membunuhku. Petik 2 Wajah Yang Sen jatuh, dia menemukan bahwa dia tidak bisa mendapatkan keuntungan verbal sedikitpun. Dia sebenarnya datang karena ingin melihat penampilan Yi King Siang yang gugup dan ketakutan. Tapi dia sama sekali tidak bisa melihatnya dari wajah Yi King Siang. Perasaan seperti ini membuatnya sangat frustasi. Sebaliknya, murid sekte kejelasan tinggi sudah lama terbunuh sampai mereka ketakutan. Tetapi bahkan jika mereka ketakutan, mereka masih tidak dapat bertahan dari tangan Ye Yuan. Bahkan tidak bisa mengaku kalah. Orang harus tahu, murid-murid yang dibunuh Ye Yuan adalah semua pilar sekte masa depan sekte kejelasan tinggi. Karena pembantaian Ye Yuan, pengaturan bambu grove marsial konklave musim ini sudah benar-benar kacau. Selain dia dan Ye Yuan, kam pertama ini, kompetisi kam kedua menjadi sangat sengit. Tentu saja, Ye Yuan bahkan memberi semua sekte hadiah besar. Sekte-sekte ini yang awalnya tidak memiliki harapan untuk mendapatkan tempat memiliki harapan sekarang. Ye Yuan memandang Yang Sen dan berkata dengan tenang, kamu melihatnya bahwa kami tidak takut mati. Jadi mengapa mengancam kami dengan itu? Simpan rasa superioritas Anda yang tidak berdasar. Petik 2 Wajah Yang Sen jatuh dan dia berkata sambil mendengus dingin, berhenti berpura-pura. Saat kamu masuk ke dalam ring, aku akan melihat apakah kalian masih bisa tersenyum. Petik 2 Setelah dua pertempuran, akhirnya pertarungan Yang Sen dan Yi King Siang. Saat ini, selama itu adalah konfrontasi sekte Sadaumun dan sekte kejelasan tinggi, itu akan menarik perhatian besar. Tapi hari ini, ini adalah pertama kalinya Yang Sen berhadapan dengan murid sekte Sadaumun, secara alami itu adalah topik diskusi utama. Di atas panggung, Yi King Siang sudah lama bersimbah keringat, keringat dingin mengucur deras di dahinya. Ini bukan karena dia takut, tapi tekanan Yang Sen berikan padanya terlalu besar. Tekanan semacam ini, dia hanya merasakannya pada satu orang sebelumnya, itu Ye Yuan. Sebelum dimulai, aura Yang Sen sudah lama naik ke puncak, tidak aktif di atas sembilan langit. Selama pengumuman itu diberikan, dia akan memberi Yi King Siang pukulan kilat, dan sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk mengaku kalah. Di bawah panggung, semua murid memiliki ekspresi serius. Sangat kuat, ternyata inilah kekuatan sejati Yang Sen. Petik 2 Di masa lalu, tidak ada yang bisa memaksanya untuk menggunakan kekuatan aslinya sama sekali. Sekarang, itu dipaksa keluar oleh Ye Yuan. Petik 2 Dipisahkan oleh susunan pelindung yang besar, aku bahkan merasa hampir tidak bisa bernapas. Demikian pula dengan Dewa Langit Cakrawala Kedua, mengapa perbedaannya begitu besar. Petik 2 Berbeda dari ketenangan dan ketenangan Ye Yuan, halus dan halus, perasaan yang diberikan Yang Sen kepada orang-orang adalah dominasi yang tak tertandingi. Mulai Suara Durufeng baru saja mendarat ketika seluruh orang Yang Sen seperti anak panah yang meninggalkan Yang Kuat, mengacungkan pedangnya dan membacok ke arah Yi King Siang. Di bawah kekuasaan dunia Yang Sen yang tak tertandingi dan hukum penyelamat tirani, Yi King Siang hampir tidak bisa bergerak. Alis Yi King Siang berkerut, merasakan tekanan yang luar biasa. Tapi dia tidak langsung mengaku kalah. Karena dia tahu bahwa Yang Sen pasti memiliki sesuatu yang lain di lengan bajunya. Meskipun level ini kuat, itu tidak cukup kuat sampai-sampai membuatnya tidak bisa mengakui kekalahan. Seseorang harus tahu, juga pembangkit tenaga listrik Dewa Langit Cakrawala kedua, ingin membuat pihak lain bahkan tidak dapat mengatakan, saya mengaku kalah, tiga kata, itu sangat, sangat sulit. Tiba-tiba, pupil Yi King Siang mengerut. Dia merasa bahwa segala sesuatu di sekitarnya melambat. Bahkan ketika dia ingin membuka mulut untuk berbicara, dia menjadi sangat, sangat lambat, seolah-olah dalam gerakan lambat. Seluruh dunia, hanya Yang Sen saja yang bergerak. Hukum waktu. Yi King Siang sangat terkejut di dalam hatinya. Eh, ada apa dengan Yi King Siang? Apakah dia ketakutan karena konyol? Petik 2. Pedang Yang Sen sudah ada di depan wajahnya, kenapa dia masih belum bergerak? Di bawah panggung, sekelompok murid sama sekali tidak yakin apa artinya, sama sekali tidak memahami apa yang terjadi. Dalam pandangan mereka, Yi King Siang sudah menjadi seorang idiot yang tidak tahu bagaimana harus bergerak, mengulurkan kepalanya untuk dipotong oleh Yang Sen. Bang! Suara gemuruh yang luar biasa terdengar, tubuh Yi King Siang terbang mundur. Aku, mengakui, kalah. Tubuh Yi King Siang berada di udara tetapi mengeluarkan tiga kata ini dari mulutnya. Sial! Bagaimana Anda bisa memblokirnya? Bagaimana itu bisa diblokir? Aku akan membunuhmu! Yang Sen berteriak, bergegas ke arah Yi King Siang sekali lagi. Tetapi tepat pada saat ini, gelombang kekuatan dunia yang kuat muncul dari udara tipis, langsung meledakkannya. Dia sudah membuka mulutnya untuk mengakui kekalahan, jadi kamu tidak boleh membahayakan nyawanya. Kali ini, ini hanya peringatan. Lain kali Anda melakukannya lagi, bunuh tanpa ampun. Petik 2 Suara Durufeng sangat tenang seperti dia mengatakan hal yang sangat normal. Yang Sen merangkak berdiri, wajahnya terlihat sangat enggan. Pada saat ini, suara Durufeng terdengar sekali lagi, pertarungan ini, Yang Sen menang. Petik 2 Ekspresi Yang Sen muram sampai hampir meneteskan air, wajahnya tidak bersuka cita setelah menang. Tujuannya adalah untuk membunuh dan bukan untuk menang. Emosi yang dikumpulkan Yang Sen selama setengah tahun meledak dalam pertarungan ini. Tapi sebenarnya dia gagal. Hasil ini, dia sama sekali tidak dapat menerimanya. Baru saja, pada saat kritis terakhir, Yi King Siang benar-benar melepaskan esensi surgawi dari tubuhnya, memanipulasi pedangnya untuk memblokir pukulan mematikan tertentu. Hukum waktunya dapat memperlambat aliran waktu di sekitar Yi King Siang, tetapi ada satu hal yang tidak dapat dia perlambat, itu adalah esensi surgawi. Tentu saja, ini karena keterampilan hukum waktu Yang Sen kurang. Jika tidak, Yi King Siang juga akan kesulitan menghindari kematian. Sosok Ye Yuan melayang, tiba di samping Yi King Siang, dan memberinya pil obat. Yi King Siang saat ini tidak memiliki tempat utuh di tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, penampilannya bahkan lebih menyedihkan dari sebelumnya. Tapi dia tidak mati. Dengan pil obat memasuki perut, luka Yi King Siang sedikit membaik dengan segera. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kartu truf orang ini sebenarnya adalah hukum waktu. Menyebutkan ini, Ye Yuan juga memiliki rasa takut yang tersisa di hatinya. Hukum waktu sama dengan hukum spasial, keduanya merupakan hukum tertinggi. Mereka sangat sulit untuk dipahami. Terlepas dari Heavenly Empyrean Immortal Grove, itu masih pertama kalinya Ye Yuan melihat hukum waktu. Hanya satu tampilan dan Ye Yuan melihatnya. Hukum kali ini memang sangat sulit untuk ditangani. Di bawah hukum waktu, semuanya berada di luar kendali seseorang. Tadi, Yi King Siang tidak memiliki kekuatan untuk membalas sama sekali, dan bahkan tidak bisa berbicara. Hahuhu, ini, setengah tahun pelatihan khusus memang, tidak sia-sia. Yi King Siang tidak merasa kesal, tapi malah menjadi bersemangat. Baginya untuk dapat menghindari bencana ini, itu sepenuhnya karena setengah tahun pelatihan Ye Yuan. Justru karena pelatihan inilah ketiga kekuatan mereka semuanya membuat peningkatan yang substansial. Setengah tahun ini, mereka berkultivasi di bawah kengerian kematian setiap hari. Justru karena pelatihan inilah mereka tahu betapa kuatnya Ye Yuan. Bab 1833 banding 1833. Dalam setengah tahun ini, Ye Yuan hanya melepaskan satu pedang melawan mereka setiap hari. Pedang ini sangat kuat, cukup untuk mengambil nyawa mereka. Pada awalnya, termasuk Bai Li King Yan, mereka bahkan tidak bisa menggerakkan satu otot pun. Jika Ye Yuan berniat membunuh, mereka pasti sudah lama mati sampai mereka tidak bisa mati lagi. Bisa dibilang bahwa dalam waktu setengah tahun ini, mereka akan berkeliling gerbang neraka sekali setiap hari. Ketika baru saja dimulai, Roh Yi King Siang dan Jiang Su Yan hampir runtuh. Di bawah pedang yang begitu cepat dan ganas, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Ketidakberdayaan semacam itu membuat mereka bingung apa yang harus mereka lakukan. Sejak memasuki sekte ini, mereka selalu menjadi anak-anak surga yang bangga, menganggap diri mereka lebih unggul daripada orang lain dalam segala hal. Kapan mereka mengira bahwa mereka akan begitu tidak berdaya ketika menghadapi teman? Tapi seiring berjalannya waktu, mereka sudah mati rasa. Mereka sudah terbiasa dengan kekuatan Ye Yuan dan mulai mencoba menemukan cara untuk memecahkannya. Tujuan Ye Yuan sangat sederhana, selama mereka memiliki kesempatan untuk menyerah, itu akan berhasil. Hari ini, Yi King Siang berhasil. Pada kenyataannya, waktu setengah tahun ini, kekuatan mereka juga melonjak pesat. Hanya saja mereka tidak mendeteksinya. Yang Sen berdiri di atas panggung, dengan marah sampai seluruh tubuhnya gemetar. Ye Yuan sudah membantai setengah dari orang-orang sekte kejelasan tinggi mereka, tapi dia bahkan tidak bisa membunuh satupun. Perasaan terhina ini membuatnya hampir gila. A-R-G-H-H Tiba-tiba, Yang Sen mengangkat kepalanya ke langit dan melolong. Memelototi Ye Yuan, dia berkata, lain kali, kalian tidak akan seberuntung itu. Ye Yuan memandang Yang Sen dan berkata dengan tenang, meskipun hukum waktu sangat kuat, sayang sekali kalianmu masih kurang. Anda tidak bisa membunuh satupun. Petik 2 Selesai berbicara, Ye Yuan membawa Yi King Siang yang terluka parah dan perlahan pergi. Hukum waktu, ini sebenarnya hukum waktu. Petik 2 Pantas saja, tak heran Yi King Siang sepertinya linglung barusan, ternyata sudah waktunya hukum. Dewaku, hukum spasial, hukum waktu, dua hukum tertinggi ini muncul pada saat yang sama di Kongklav bela diri alur bambu. Sayang sekali Yang Sen masih gagal membunuh Yi King Siang. Kongklav bela diri alur bambu ini, sekte kejernihan tinggi benar-benar menderita kerugian besar. Petik 2 Setelah Ye Yuan mengucapkan kalimat, kerumunan itu meledak sekaligus. Mereka tidak menyadari sekarang bahwa yang digunakan Yang Sen adalah hukum waktu. Karena hukum waktu hanya ditargetkan pada Yi King Siang, mengubah aliran waktu dalam kedekatannya, jadi sangat sulit untuk dideteksi oleh orang luar. Tentu saja, orang-orang yang sangat sensitif terhadap Dao Surgawi dapat mendeteksinya. Seperti Ye Yuan, kata-kata agung dan heroik Yang Sen pada akhirnya berakhir dengan kegagalan. Meskipun luka-lukanya sangat parah, ketika babak berikutnya dimulai, Yi King Siang kembali kering, seperti dia baik-baik saja. Penampilannya kembali menyebabkan keributan lain. Sekarang, semua orang tahu bahwa ada alkemis yang sangat kuat di belakang sekte Sadoomun. Dan alkemis ini tepatnya adalah Ye Yuan. Selama Anda tidak bisa membunuh orang-orang sekte Sadoomun, di putaran kompetisi berikutnya, dia akan muncul di depan Anda dalam keadaan hidup dan sehat. Murid sekte lain sudah sangat iri terhadap murid sekte Sadoomun. Saat ini, semua orang tidak akan merasa bahwa Sadoomun sekte hanya berhasil tinggal di pengadilan Upper Groove karena mereka beruntung. Mereka benar-benar memiliki kekuatan ini. Atau mereka harus mengatakan, Ye Yuan benar-benar memiliki kualifikasi ini untuk tinggal di pengadilan Upper Groove. Dalam hal bakat Marsial Dao, dia memahami hukum spasial. Dalam Alcemi Dao, dia bahkan bisa memperbaiki pil divine peringkat 5 yang sangat kuat. Orang seperti itu, bahkan seorang jenius seperti Yang Sen juga pucat jika dibandingkan di depannya. Keberuntungan. Itu tidak ada. Di ronde ke-40, Ye Yuan berhadapan dengan sosok nomor 3 dari sekte kejelasan tinggi, Wei Yuanfei. Wei Yuanfei ini adalah Dewa Langit Cakrawala ke-2 tahap akhir, kekuatannya agak tangguh. Ia bahkan memiliki kualifikasi untuk menempati peringkat 5 besar. Tetapi sebelum pertarungan ini, Yang Sen berulang kali menasihati bahwa dia pasti harus mengakui kekalahan. Hanya saja ketika pertempuran dimulai, perkembangan situasi jauh melebihi imajinasi Yang Sen. Kali ini, Ye Yuan mengubah gaya sebelumnya. Saat dia muncul, dia melepaskan serangan yang sangat cepat dan ganas. Satu gerakan lebih kuat dari yang terakhir, satu gerakan lebih cepat dari yang terakhir, menekan Wei Yuanfei sampai dia merasa sulit bahkan untuk bernapas, apalagi menyerah. Ye Yuan memanfaatkan keuntungan dari hukum spasial dan melepaskan kecepatan yang ekstrim. Lebih penting lagi, esensi surgawi Ye Yuan sangat tebal, napasnya terengah-engah, dan yang terbaik dalam pertarungan yang berlarut-larut. Tapi Wei Yuanfei berbeda, dia akhirnya masih mengungkapkan kekurangan di bawah paksaan Ye Yuan. Pada akhirnya, dia dibunuh oleh Ye Yuan dengan satu pedang. Saat itu ketika Wei Yuanfei dibunuh oleh Ye Yuan, semua orang tercengang. Jika seseorang mengatakan bahwa orang-orang yang dibunuh sebelumnya itu semua karena lawannya terlalu lemah, maka membunuh Wei Yuanfei benar-benar menunjukkan kekuatan Ye Yuan yang hebat dengan kekuatan ekstrim. Tetua Sekte Kejelasan Tinggi dan Hati Yang Sen meneteskan darah. Delapan murid datang, setelah lebih dari setengah tahun, sebenarnya hanya tersisa tiga orang. Salah satunya bahkan adalah He Yuan yang paling tidak berguna. Ini hanyalah pukulan dahsyat bagi Sekte Kejelasan Tinggi. Jika tidak ada kecelakaan, Yang Sen dan Chen Tianlin akan memasuki kuil. Ini juga untuk mengatakan bahwa pilar masyarakat Sekte Kejelasan Tinggi di masa depan secara langsung diretas oleh Ye Yuan. Dengan cara ini, Sekte Kejelasan Tinggi pasti akan menghasilkan generasi bakat yang terputus-putus. Dampaknya pada seluruh Sekte sangat luas jangkauannya. Langkah dari Ye Yuan ini terlalu kejam. Setelah ini, Yang Sen saling bertukar pukulan dengan Jiang Suayan dan Bai Li Qingyan. Setiap kali, Yang Sen akan mengumpulkan semuanya, ingin membunuh orang. Tapi sayangnya, dia gagal membunuh satupun. Faktanya, Bai Li Qingyan bahkan bertukar beberapa pukulan dengannya sebelum dikalahkan. Di antara ketiga orang itu, bakat Bai Li Qingyan jelas yang tertinggi. Peningkatannya juga yang tercepat. Dan pelatihan Ye Yuan juga membuat tingkat kemenangan Bai Li Qingyan meningkat pesat. Saat ini, di antara 64 murid, dia sebenarnya peringkat ke-6, hanya selangkah lagi dari tempat ke-5. Akhirnya, di ronde ke-53, Ye Yuan dan Yang Sen, dua jenius hebat ini, bertemu. Pertarungan ini sudah diantisipasi oleh semua. Mendengar hukum spasial dan hukum waktu muncul pada saat yang sama di musim ini, beberapa murid kuil juga datang untuk menonton pertarungan tersebut. Itu bahkan menarik cukup banyak orang tua. Pertarungan Bai Li, Ye Yuan dan Yang Sen, menurutmu siapa yang memiliki peluang lebih tinggi untuk menang? Sebelum pertempuran hebat, Jiang Suyan sebenarnya memiliki momen kegugupan yang langka. Saat ini, dia diliputi rasa terima kasih terhadap Ye Yuan. Waktu satu tahun ini, Ye Yuan memurnikan banyak pil obat untuknya, membuat kekuatannya meningkat pesat. Selanjutnya, Jiang Suyan tahu bahwa pil obat yang dimurnikan Ye Yuan, dampaknya sama sekali tidak hanya untuk satu atau dua hari. Ini akan berdampak luar biasa pada kultivasinya di masa depan. Dampak semacam ini cukup untuk mengubah hidupnya. Tentu saja, Bai Li Qingyan dan Yi Qingxiang juga sama. Bai Li Qingyan juga tampak agak gugup saat dia berkata, aku juga tidak bisa memastikannya. Keduanya bisa dikatakan memiliki keahlian masing-masing. Kekuatan Ye Yuan terletak pada fusi hukum. Tapi hukum waktu Yang Sen juga tidak bisa diremehkan. Pertarungan ini, kemungkinan 50-50 kurasa. Petik 2 Meskipun sangat berharap Ye Yuan menang, Bai Li Qingyan telah bertukar pukulan dengan Yang Sen sebelumnya dan sangat menyadari kekuatan Yang Sen. Rasa penindasan yang dibawa kedua orang ini padanya hampir setara. Karenanya, dia juga tidak bisa memastikan siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Justru karena inilah dia tampak agak gugup. Yi Qingxiang berkata, tenang, tidak mungkin Ye Yuan akan kalah. Orang ini memberi orang kejutan dalam segala hal dan sepertinya tidak pernah ada batasnya. Petik 2 Ketika dua orang lainnya mendengarnya, mereka juga merasa begitu. Bab 1834 Banding 1834 Di atas panggung, dua aura kuat menyembur keluar. Yang satu tirani, yang satu bangga. Aura Yang Sen mendominasi tanpa tandingan, sementara aura Ye Yuan tidak bergerak seperti gunung. Pertempuran ini adalah pertarungan antara Sekte Kejelasan Tinggi dan Sekte Sadowmun, dan juga pertarungan antara dua hukum tertinggi. Kesempatan seperti itu tidak bisa ditemui begitu saja. Ye Yuan, semoga kamu tidak mengakui kekalahan. Hari ini, ayo bertarung sampai mati. Apakah kamu berani atau tidak? Tatapan Yang Sen memanas saat dia menatap tajam ke arah Ye Yuan. Tidak bisa membunuh yang lain, dia mungkin juga langsung melakukan deat match dengan Ye Yuan. Yang Sen memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri. Tidak mungkin dia akan kalah dari Ye Yuan. Ye Yuan terlihat tenang saat dia berkata, terserah kamu. Petik 2 Yang Sen tertawa keras dan berkata, Hahaha, Ye Yuan, penghinaan yang kau bawa ke Sekte Kejernihan Tinggi, aku akan membersihkan semuanya hari ini. Kamu pasti mati. Petik 2 Ekspresi Ye Yuan tenang saat dia berkata, itu akan tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan ini atau tidak. Yang Sen mencibir dan berkata, kamu memiliki hukum tertinggi. Tapi saya juga memiliki hukum tertinggi. Faktanya, saya dua alam kecil lebih tinggi dari Anda. Dengan apa kamu harus mengalahkanku? Hari ini, saya akan membiarkan Anda melihat kekuatan saya yang sebenarnya. Apa Sekte Kejelasan Tinggi saya harus menjadi Sekte Nomor 1. Petik 2 Menghadapi Yang Sen, kerugian terbesar Ye Yuan adalah ranah kultifasinya. Ye Yuan saat ini hanyalah Dewa Langit Cakrawala pertama tahap awal, sementara Yang Sen adalah Dewa Langit Cakrawala kedua. Itu setara dengan dua alam kecil yang lebih tinggi dari Ye Yuan. Kedua alam kecil ini tampaknya tidak banyak berada di tahap awal Dao Surgawi. Tapi di alam Dewa Surgawi, dua alam kecil ini cukup untuk mematikan. Bahkan untuk seorang jenius seperti Baili King Yan, menerobos dua alam kecil selangkah demi selangkah juga membutuhkan beberapa ratus tahun. Kesenjangan itu hanya bisa dibayangkan. Membunuh. Dengan teriakan keras, Yang Sen menebas ke arah Ye Yuan dengan pukulan pedang sombong yang tiada taraf. Pedang ini maju dengan kemauan yang tak tergoyahkan. Apa yang lebih menakutkan adalah bahwa kekuatan dunia Yang Sen sangat kuat, sombong sampai merebut semua ruang sebagai miliknya, tidak memberi Ye Yuan tempat untuk bertahan hidup sama sekali. Di depan pedang ini, Ye Yuan tampak terlalu lemah. Saat ini, Ye Yuan pindah juga. Pedang Frost Counter berayun, sosok Ye Yuan memotong ruang, menyambut pedang Yang Sen. Pedang Frost Counter ini adalah harta mistik Dewa Surgawi. Setelah pedang Junyi hancur, Ye Yuan tidak memiliki senjata yang nyaman selama ini. Setelah Ye Yuan menerobos ke peringkat 5, Ye Yuan akhirnya membuka ruang lapisan kedua Purple Extreme Hall, mendapatkan harta karun di dalamnya. Dia memilih harta mistik Dewa Surgawi dari antara mereka, itu adalah pedang Frost Counter ini. Pada saat yang sama, pola biru pekat berputar di sekitar Ye Yuan. Satu pedang dilepaskan, itu benar-benar langsung menembus blokade berat kekuatan dunia Yang Sen, menyerang di depan Yang Sen tanpa halangan apapun. Mendering, mendering, mendering. Kekuatan hukum yang mengerikan berkeliaran di atas panggung, mengeluarkan serangkaian cincin. Dalam sekejap mata, kedua orang itu bertukar lebih dari 10 gerakan, kekuatan hukum melonjak tanpa henti. Serasi. Murid Yang Sen mengerut. Wilayahnya jelas jauh lebih tinggi dari Ye Yuan, tetapi kekuatan dunianya sebenarnya tidak dapat mempengaruhi Ye Yuan sedikitpun. Apa sebenarnya pola biru itu? Di bawah panggung, semua orang sangat terkejut. Tingkat pertempuran dua orang ini, mereka tidak bisa membayangkannya. 64 orang yang mengambil bagian dalam kongklav bela diri alur bambu adalah semua jenius terbaik dari alam alur bambu. Tetapi kedua orang ini menjulang tinggi di sekitar kelompok jenius, mencapai tingkat lain. Pola biru Ye Yuan sangat aneh. Ini sebenarnya tidak terpengaruh oleh kekuatan dunia yang sen. Ini seperti kemana Ye Yuan pergi, itu dengan paksa membuka ruang miliknya. Benda apa itu? Petik dua. Pada saat ini, Tong kecil sedang memegang babi harta karun, saat ini berdiri bersama dengan Durufeng. Tempat ini adalah tempat dengan pemandangan terbaik. Little Tong juga sangat tertarik dengan pertarungan ini, dia tentu saja tidak akan melewatkannya. Mendengar Durufeng bertanya, kedua matanya sedikit menyipit dan dia berkata, ini. Dao Surgawi. Wajah Durufeng berubah dan dia berteriak karena terkejut, The Heavenly Dao. Bagaimana ini mungkin? Tong kecil menggunakan nada yang tidak sesuai dengan usianya dan berkata dengan tatapan serius, itu tidak akan salah. Itulah aura Dao. Pemahaman Ye Yuan terhadap Dao telah mencapai alam yang tak terbayangkan. Dia sudah bisa memacu Dao Surgawi untuk digunakan untuk dirinya sendiri. Meskipun aura ini belum cukup kuat, saat kekuatannya meningkat, pola Dao Surgawi ini akan menjadi semakin menakutkan. Petik dua. Mendengar penjelasan Tong kecil, keterkejutan di hati Durufeng tidak bisa lebih besar lagi. Mengontrol Dao Surgawi untuk penggunaan sendiri, hal semacam ini, orang biasa bahkan tidak berani memikirkannya, tetapi Ye Yuan sudah melakukannya. Seniman bela diri memahami Dao Surgawi untuk memperkuat diri mereka sendiri. Tapi Ye Yuan benar-benar bisa mendorong Dao Surgawi, ini terlalu menakutkan. Sebenarnya, Tong kecil setengah benar. Pola biru ini memang aura Dao Surgawi, tapi itu bukan Dao Surgawi yang dipacu Ye Yuan. Garis halus biru ini adalah milik Ye Yuan. Orang lain menerobos ke peringkat lima, yang mereka capai adalah alam dewa Surgawi. Namun, Ye Yuan memulai jalan yang berbeda. Alamnya secara alami juga tidak akan sama. Setelah Ye Yuan menerobos ke peringkat lima, Laut Surgawi mengalami perubahan sekali lagi. Pusaran Surgawinya menyusut lagi, esensi Surgawi kekacauan juga menjadi lebih kental. Aura kental itu sudah menjadi lebih tebal dan lebih tebal. Jika seseorang mengatakan bahwa Laut Surgawi itu sebesar Dao pada awalnya, maka pusaran Surgawi Ye Yuan saat ini paling banyak sebesar kolam. Tidak hanya esensi Surgawi Ye Yuan tidak melemah, tetapi juga tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, petir biru yang tak terhitung jumlahnya lahir di Laut Surgawi Ye Yuan. Kilatan petir biru ini sangat mirip dengan apa yang dia lihat saat itu di Gunung Heavenspun. Hanya saja dalam hal Aura, itu jauh lebih lemah, sama sekali tidak pada level yang sama. Ye Yuan menemukan bahwa ketika dia menghadapi musuh, dia bisa memobilisasi petir biru ini dan membuat serangannya lebih tajam. Pertahanannya juga menjadi lebih kuat. Adapun kekuatan dunia, itu bahkan lebih seperti kertas tempel di depan pola biru. Selama tidak kuat sampai tingkat tertentu, Ye Yuan dapat membaginya dengan mudah. Oleh karena itu, Ye Yuan menamai alam ini, Divine Vestigerilum. Orang luar tidak tahu, tetapi Yang Sen sangat merasakan penderitaannya sendiri. Pedang Ye Yuan tampak biasa dan ceroboh. Tetapi kekuatan yang sangat aneh terkandung di dalamnya, melemparkan lautan energi vitalnya ke dalam kekacauan, hampir tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Dengan beberapa lusin pedang, dia benar-benar merasakan pedang panjang terlepas dari tangannya. Tidak mungkin, anak ini terlalu aneh, aku tidak bisa terus seperti ini. Yang Sen tahu bahwa jika terus begini, dia akan kalah tanpa keraguan. Hukum Waktu Tepat saat ini, dia mendorong Hukum Waktu secara ekstrim. Wajah Ye Yuan berubah dan tiba-tiba merasa gerakannya menjadi lambat seperti semut. Bahkan bola balik melalui ruang angkasa juga menjadi jauh lebih lambat. Yang Sen menyeringai menyeramkan dan berkata, bagaimana kedalaman Hukum Waktu bisa seperti yang dapat Anda bayangkan. Biarkan aku memberitahu Anda. Sebenarnya, Hukum Waktu yang saya gunakan pada mereka bukanlah kekuatan penuh saya sama sekali. Hukum Waktu saya juga telah dipahami dengan cakra wala ketiga. Tidak mengharapkannya, bukan. Sekarang, kamu bisa pergi ke neraka. Sabre penekan dunia yang tak tertandingi. Petik 2 Tepat pada saat ini, Yang Sen juga mendorong seni pedangnya secara ekstrim. Teknik bela diri yang sangat cepat dan ganas praktis merobek-robek ruang. Pedang ini menginginkan nyawa Yeyuan. Bab 1835 banding 1835. Dalam hati Yang Sen, Yeyuan adalah tujuan utamanya. Membunuh 100 Yikingsiang juga tidak sepenting membunuh 1 Yeyuan. Oleh karena itu, ketika berhadapan dengan Yikingsiang mereka semua, Yang Sen tidak berusaha sekuat tenaga. Meskipun bagus untuk bisa membunuh, gagal membunuh bukanlah masalah besar juga. Yang paling penting adalah Yeyuan harus mati. Penghasut semua ini adalah Yeyuan. Melihat gerakan lamban Yeyuan, sedikit senyum mengerikan melintas di sudut mulut Yang Sen. Seorang penyelamat berubah menjadi garis putih, menusuk ke arah kepala Yeyuan. Namun, saat pedang Yang Sen tiba di depan wajah Yeyuan, tiba-tiba pedang itu berhenti, seolah membeku di udara. Sosoknya tidak bisa maju 1 inci pun ke depan. Di depan Yang Sen, ada ruang yang tampaknya tak terbatas, menunggu dia untuk menyeberang. Pedangnya memotong satu lapisan ruang demi satu, tetapi tidak dapat mendarat di Yeyuan. Dua hukum tertinggi bertabrakan dengan keras. Hahaha, itu tidak berguna. Di depan hukum waktu, semuanya sia-sia. Pergi ke neraka. Yang Sen mengeluarkan tawa liar, cahaya memancar di tubuhnya. Pedang panjang itu benar-benar mendorong 1 inci ke depan. Bilahnya sudah kurang dari 1 inci dari atas kepala Yeyuan. Cahaya dingin yang menusuk membuat Yeyuan agak tidak bisa membuka matanya. Hati semua orang melompat ke tenggorokan mereka, melihat pemandangan yang menggetarkan jiwa ini. Kulit Baili Qingyan dan yang lainnya menjadi pucat, terlihat gugup. Pendaratan pedang ini, Yeyuan akan selesai. Tapi tepat pada saat ini, filamen biru yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari tubuh Yeyuan dengan hirup pikuk, seperti laba-laba yang memintal sutra. Wajah Yang Sen berubah. Filamen halus ini semakin menumpuk, membungkus keduanya dengan sangat cepat. Dari dunia luar, bagian dalam sama sekali tidak bisa dilihat. Ini, apa ini? Wajah Durufeng berubah saat dia bertanya. Sedikit teror juga terlihat di mata Little Tong saat dia berkata, ini. Sepertinya kekuatan yang mirip dengan kekuatan dunia. Tetapi tampaknya juga agak berbeda. Jika dugaan saya benar, Yeyuan sudah menang. Petik 2 Pandangan Durufeng berubah menjadi intens dan dia berkata, menang seperti ini. Saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Petik 2 Tong kecil berkata, meskipun kami tidak tahu apa yang terjadi di dalam, gerakan ini jelas luar biasa. Karena, bahkan aku juga merasakan bahaya. Petik 2 Durufeng menjadi pucat karena ketakutan saat mendengar itu. Dia menyadari keberadaan seperti apa Tong kecil itu. Bahkan dia bisa merasakan bahaya. Maka bola filamen biru ini benar-benar sangat menakutkan. Di dalam bola filamen, kedua mata Yeyuan menunjukkan warna biru-kebiruan. Pedang panjang berayun, itu langsung menerbangkan pedang Yang Sen. Pandangan Yang Sen berubah tajam dan dia berseru. Ini. Bagaimana ini mungkin? Hukum Waktu. Petik 2 Yang Sen mencoba yang terbaik untuk mendesak hukum waktu, tetapi hukum waktu tampaknya telah benar-benar kehilangan hubungan dengannya, tidak dapat merasakannya lagi. Situasi ini membuat hatinya tenggelam ke dasar. Mata biru-biru Yeyuan menatap Yang Sen, matanya tidak membawa sedikitpun emosi saat dia berkata, kamu menahan kekuatanmu, tetapi pernahkah kamu berpikir bahwa aku juga menahan kekuatanku? Tidak perlu lagi membuang tenaga. Di dalam ruang vestige surgawi ini, tidak ternoda oleh banyak hukum. Aturan di sini ditetapkan oleh saya. Semua hukum yang Anda pahami di dunia surga tidak berguna. Petik 2 Setelah Yeyuan menerobos ke Divine Vestige Rilem, dia menemukan bahwa dia memiliki kemampuan untuk membangun Divine Vestige Space. Begitu dia memasuki ruang vestige surgawi, Yeyuan bisa mengendalikan semua kekuatan hukum. Di tempat ini, dia adalah penguasa. Jelas, Yang Sen sama sekali tidak mempercayainya. Dia tertawa terbahak-bahak saat mendengar itu dan berkata, kamu yang membuat peraturan. Apakah Anda pikir Anda adalah pencipta? Membunuh orang dengan tawa. Petik 2 Yeyuan berkata dengan dingin, tidak percaya. Menonton, waktu berhenti. Hanya untuk melihatnya dengan ringan menunjukkan jari, tubuh Yang Sen tiba-tiba menjadi kaku. Dia berjuang mati-matian, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali. Yang Sen sangat akrab dengan hukum waktu. Dia bisa merasakan bahwa ini bukanlah yang disebut mantra imobilisasi, tetapi penghentian waktu yang sesungguhnya. Gelombang titanik diaduk di dalam hatinya, melihat Yeyuan dengan sangat terkejut. Ini, bagaimana ini mungkin? Penghentian waktu adalah hukum waktu yang sangat mendalam. Seseorang harus setidaknya berkultivasi melampaui cakrawala ketujuh sebelum mereka dapat mengendalikan kekuatan hukum. Tapi Yeyuan jelas tidak tahu hukum waktu, namun dia bisa melakukannya dengan langkah ini. Ini juga untuk mengatakan bahwa Yeyuan tidak berbohong, dia benar-benar bisa mengendalikan ruang ini. Terlalu tak terbayangkan. Itu terlalu fantastis. Sebenarnya masih ada hal yang aneh di dunia ini. Yeyuan berkata dengan dingin, sepertinya kamu percaya. Kemudian, Anda bisa pergi dan mati. Petik 2 Sedikit kepanikan melintas di hati Yang Sen. Dia tidak pernah panik seperti ini sebelumnya. Seolah-olah makhluk yang dia hadapi saat ini adalah benar-benar sang pencipta. T. Tunggu. Aku, aku salah. Ampuni aku. Saya berjanji bahwa saya sama sekali tidak akan menemukan masalah dengan Anda di masa depan. Yang Sen berteriak. Tatapan Yeyuan tidak membawa emosi sedikitpun. Dia hanya berkata dengan dingin, sudah terlambat untuk mengakui kesalahanmu sekarang. Petik 2 Selesai berbicara, Yeyuan menunjukkan satu jari lagi. Tubuh Yang Sen hancur begitu saja, berubah menjadi ketiadaan. Melihat sosok Yang Sen perlahan menghilang, Yeyuan tidak memiliki riak sedikitpun. Yeyuan saat ini, wataknya sangat berbeda dari biasanya. Dia memancarkan aura sedingin es dari ujung kepala sampai ujung kaki seolah-olah dia adalah manusia es tanpa sedikitpun emosi. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, filamen biru perlahan memudar, bergabung ke laut surgawi Yeyuan. Celepuk. Seluruh orang Yeyuan kehilangan kesadaran, jatuh ke atas ring. Tentu saja, sudah tidak ada Yang Sen di atas panggung. Hanya ada Yeyuan yang tersisa. Yang Sen sudah mati sampai dia tidak bisa lebih mematikan. Terjadi keributan di sekeliling. Sebelum ini, Yang Sen adalah satu-satunya kandidat yang memenangkan kejuaraan. Tidak ada yang pernah berpikir bahwa dia akan mendapatkan yang kedua, apalagi berbicara tentang kematian. Tapi sekarang, dia dibunuh oleh Yeyuan diam-diam begitu saja. Terutama tetua Sekte Kejelasan Tinggi, satu napasnya tertahan di dalam hatinya, hampir membuatnya akan meledak. Sekte Kejelasan Tinggi yang kuat sampai membuat orang takut benar-benar memiliki enam murid yang mati sekaligus kali ini. Bagaimana dia akan melaporkan misinya ketika dia kembali? Melihat Duru Feng masih linglung, Tong kecil mengingatkannya dan berkata, Hei, kamu harus mengumumkan hasilnya. Petik 2. Ah, oh, oh, Duru Feng mirip dengan bangun dari mimpi. Kejutan yang dibawakan oleh adegan ini padanya terlalu kuat. Bola filamen biru yang mirip dengan kepompong itu sepertinya memiliki kemampuan untuk melahap segalanya, langsung melenyapkan Yang Sen sampai tidak ada ampas yang tersisa. Seberapa kuat Yeyuan ini? Pada kenyataannya, sebelum ini, dia tidak terlalu optimis tentang Yeyuan. Lagi pula, sama seperti pemilik hukum tertinggi, alam Yang Sen jauh lebih tinggi dari Yeyuan. Tidak ada yang menyangka bahwa yang mereka tunggu ternyata adalah hasil yang seperti itu. Pertempuran ini, Yeyuan menang, Yang Sen binasa. Duru Feng berkata dengan suara yang jelas. Saat suaranya memudar, sosok berlari ke atas panggung seperti kilat, dan tiba-tiba menamparkan telapak tangan ke arah Yeyuan yang saat ini dalam keadaan koma. Tetua Sekte kejelasan tinggi. Pada saat ini, kedua matanya merah, sudah kehilangan akal sehatnya. Duru Feng mendengus dingin dan melangkah keluar, dan sudah sampai di atas panggung. Bang! Dua pembangkit tenaga listrik dewas sejati yang perkasa tiba-tiba bertukar pukulan. Tetua Sekte kejelasan tinggi segera diledakkan terbang. Han Jianxing, apa yang kamu coba lakukan? Duru Feng berkata dengan dingin. Bab 1836 banding 1836. Mata Han Jianxing memerah, sudah kehilangan akal sehatnya. Dia meraung pada Duru Feng, orang buas ini membunuh 6 murid top Sekte kejelasan tinggi saya. Tidak membunuhnya hari ini, bagaimana saya akan memberikan akun kepada Master Sekte ketika saya kembali. Petik 2. Duru Feng berkata dengan dingin, itu urusanmu. Selama Yeyuan tidak melanggar aturan kuil, tidak peduli berapa banyak orang yang dia bunuh, tidak masalah juga. Petik 2. Darah segar terus mengalir keluar dari sudut mulut Han Jianxing dan dia berkata dengan suara dingin, kuil ini tidak adil. Saat Yeyuan ini datang, Anda semua membiarkan dia tinggal di pengadilan Upper Grove, berdasarkan apa? Jika mengatakan bahwa Yeyuan adalah seorang murid yang dirawat kuil, lalu mengapa Anda tidak memberitahu kami sebelumnya? Kih haruskah kamu mengambil jalan seperti itu? Petik 2. Begitu seseorang kehilangan akal sehatnya, sudut pandang tentang masalah menjadi sangat ekstrim. Dalam pandangan Han Jianxing, Yeyuan pasti seorang murid yang dirawat kuil secara rahasia. Namun, dia sengaja diinstruksikan untuk berpartisipasi dalam kongklav bela diri alur bambu. Bukankah ini orang yang memuatkan? Alis Durufeng berkerut dan dia berkata dengan suara dingin, Han Jianxing, teruslah berbicara omong kosong dan memfitnah kuil, kamu akan menanggung konsekuensinya sendiri. Saat ini, beberapa sosok muncul di samping Durufeng. Ini semua adalah penatua kuil. Semuanya adalah pembangkit tenaga listrik real God Realm. Melihat line-up seperti itu, Han Jianxing tampaknya memiliki baskom air dingin yang memercik di atas kepala. Satu Durufeng dan dia belum cocok, apalagi begitu banyak pembangkit tenaga dewa sejati. Saya tidak berdamai dengan itu. Han Jianxing meraung dengan marah. Ekspresi Durufeng sedikit meredah dan dia berkata dengan tenang, niat asli kongklav bela diri alur bambu adalah untuk membiarkan murid-murid yang memasuki kuil mendapatkan lebih banyak panen dan mie potensi yang lebih besar. Alasan mengapa tidak melarang pembunuhan adalah membiarkan mereka lepas. Namun sebenarnya, situasi di mana terjadi pembantaian sangat jarang terjadi. Kali ini, awalnya kalian semua yang memulai masalah dulu tapi ingin menyalahkan orang lain. Logika apa ini? Benar dan salah? Setiap orang memiliki timbangan di dalam hatinya. Saya percaya bahwa saya tidak perlu mengatakannya lagi dan semua orang juga jernih di hati mereka. Petik 2 Ketika semua orang mendengar itu, mereka diam-diam menganggupkan kepala. Masalah ini memang diprovokasi pertama oleh sekte kejelasan tinggi. Tetapi hasilnya sekarang adalah lengan itu tidak bisa memutar paha dan ingin melampiaskan amarah mereka pada Yeyuan. Pada kenyataannya, pada awalnya, semua orang memang merasa pahit tentang sekte Sadoomun yang tinggal di pengadilan Upper Groove. Mereka memiliki ketidakbahagiaan di hati mereka. Tetapi sekarang, mereka sudah lama membuang pemikiran seperti ini ke belakang pikiran mereka. Yeyuan memiliki kekuatan bela diri yang sangat kuat dan juga memiliki keterampilan alkimia yang luar biasa. Dia memang memiliki kualifikasi untuk tinggal di pengadilan Upper Groove. Selain itu, mereka semua tahu bahwa penyebab semua ini adalah babi harta karun. Meskipun mereka semua tidak tahu apa itu treasure pick, tanpa diragukan lagi, asalnya tidak biasa. Tatapan Durufeng membara saat dia berkata, Han Jian Xing, karena kamu gegabu sejenak, kamu terhindar dari kematian. Tapi Anda menghina kuil, hukuman mati dapat dibebaskan, tetapi sulit untuk menghindari hukuman. Hari ini, Anda akan diusir dari alam suci alur bambu dan kembali ke sekte untuk dikurung selama seribu tahun, tidak meninggalkan gunung. Apakah Anda tunduk? Petik 2 Wajah Han Jian Xing berubah pucat, dan dia mengangkat kepalanya ke langit dan menghela nafas panjang saat dia berkata, lupakan, Han Jian Xing menerima hukuman. Di alam bambu Groove Void, tidak peduli seberapa kuat sekte itu, mereka tidak bisa bersaing dengan kuil juga. Kuil itu adalah keberadaan yang terpenting. Karena mereka memiliki pembangkit tenaga Empyrean. Pertempuran ini berakhir, situasi kongklav bela diri alur bambu menjadi lebih rumit dan membingungkan. Yang Shen sudah mati, dia secara alami tidak bisa menjadi murid kuil. Dengan cara ini, perjuangan untuk kubu kedua menjadi sangat sengit. Sementara Ye Yuan juga merasakan kekalahan kongklav bela diri alur bambu karena pertarungannya dengan Yang Shen. Koma ini berlangsung selama 10 hari dan malam, langsung absen di pertarungan berikutnya, dan dikeluarkan dengan kekalahan. Namun, bahkan jika dia kalah, dia masih menduduki tahta tempat pertama. Selanjutnya, semua orang tahu bahwa mereka tidak lagi dapat mengguncang posisi Ye Yuan. 10 hari kemudian, Ye Yuan akhirnya perlahan membuka kedua matanya. Kamu sudah bangun. Ketika Bai Li Qingyan melihat Ye Yuan bangun, dia tidak bisa menahan kegembiraan. Wajah Little Tong juga menunjukkan senyuman langka dan berkata dengan senyum tipis, Seperti yang kubilang, anak ini tidak akan mati, tapi kalian tidak percaya. Petik 2 Mata Ye Yuan tampak sedikit bingung, tatapan yang memandang Bai Li Qingyan agak asing. Penampilan yang tidak biasa itu membuat Bai Li Qingyan ketakutan. Apa? Kamu? Kamu bahkan tidak mengenaliku lagi. Wajah Bai Li Qingyan berubah dan berkata. Tapi segera, mata Ye Yuan memulihkan kejernihan dan dia berkata sambil tersenyum, Ha, es magang senior suster Bai Li apa, mengapa saya tidak mengenali. Mungkin saat aku koma agak lama, dan ada beberapa masalah. Melepaskan teknik bela diri itu masih menjadi beban yang cukup besar bagiku. Petik 2 Saat itulah Bai Li Qingyan merasa lega dan berkata sambil tersenyum, Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Yang Sen yang memahami hukum waktu mati di tanganmu. Di sampingnya, Yi Qingyan juga berkata, Ye Yuan, kamu tidak menyadari hal ini, Tetapi ketika murid sekte Sadoomun kami pergi sekarang, Kami benar-benar merasa sangat bangga. Ini semua berkatmu. Petik 2 Dimanapun, orang menghormati yang kuat dan memandang rendah yang lemah. Memikirkan tentang sikap Zuen saat mereka pertama kali datang, Rasanya benar-benar seperti seumur hidup telah berlalu. Sekarang, sikap Zuen terhadap mereka sudah mengalami transformasi besar 180 derajat, Menyapa mereka sebagai saudara di setiap kesempatan. Dan semua ini berasal dari bakat dan kekuatan yang ditampilkan Yi Yuan. Setelah mengirim semua orang pergi, ekspresi Yi Yuan menjadi agak jelek. Sepertinya kamu kurang tepat, kata Tong kecil. Yi Yuan tercengang saat mendengar itu dan memaksakan senyum saat berkata, Bagaimana bisa? Aku baik-baik saja sekarang. Petik 2 Tong kecil menatap Yi Yuan dengan saksama dan berkata dengan nada kekanak-kanakan, Aku bisa merasakan perubahan kecil terjadi padamu. Tetapi untuk secara spesifik tentang apa perubahan itu, Saya juga tidak bisa menunjukkannya. Petik 2 Yi Yuan memandang Little Tong agak terkejut, Mata anak ini sangat tajam. Dia menghela nafas dan berkata, Kamu melihat ruang vestige surgawi. Tong kecil mengangguk dan tidak berbicara. Dia secara alami melihat ruang vestige surgawi. Selanjutnya, ruang vestige surgawi itu memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Yi Yuan melanjutkan, Teknik bela diri ini sepertinya telah mempengaruhi temperamen saya. Berbicara sampai di sini, Ekspresi Yi Yuan juga menjadi serius. Mengingat dia di dalam ruang vestige surgawi, Yi Yuan merasa sangat asing dengan yang pertama. Dia saat itu seperti mesin sedingin es, Tidak memiliki emosi sedikitpun. Bahkan jika dia pulih sekarang, Yi Yuan bisa merasakan bahwa dia pada saat itu mempengaruhi dia saat ini. Tentang masalah ini, Yi Yuan tidak bisa memahaminya. Berbicara secara logis, Divine Vestige Spes adalah produk dari Chaos Heaven Spun Cannon setelah berkultivasi ke peringkat 5. Itu adalah aksesori dari metode penanaman ini dan seharusnya tidak memiliki gejala sisa seperti ini. Tetapi mengapa situasi aneh seperti ini terjadi? Mungkinkah Chaos Heaven Spun Cannon yang dia kembangkan memiliki masalah? Yi Yuan tidak tahu setelah memeras otaknya. Dia juga berkomunikasi dengan Dasles tentang situasi ini, tapi Dasles juga bingung. Ketika Tong kecil mendengar itu, alisnya juga berkerut dan dia berkata, Teknik bela dirimu ini benar-benar hebat. Saya merasakan aura dao surgawi yang kuat di dalam. Jelas, ruang vestige surgawi milikmu ini belum mencapai penyelesaian besar. Tapi Anda harus tahu satu hal. Dao surgawi tidak berperasaan. Petik 2 Wajah Ye Yuan berubah, dan alisnya praktis dirajut bersama saat dia merenung lebih jauh. Dao surgawi tidak berperasaan. Dao surgawi tidak berperasaan. Bagaimana ini bisa terjadi? Petik 2 Bab 1837 banding 1837 Yang Sen meninggal, dan kemudian pertarungan sengit dari Kongklav Beladiri Bambu Groove berlanjut. Tetapi karena pertempuran hebat ini, pengaturan Kongklav Beladiri Alur Bambu mengalami perubahan dramatis. Ye Yuan secara alami mengalahkan yang lain, tidak ada yang bisa mengungguli dia lagi. Bahkan ketika bertemu Luo Zhen nanti, dia juga langsung mengaku kalah setelah 100 langkah. Namun, posisi kedua Luo Zhen juga dianggap aman. Tetapi perebutan tempat ketiga hingga kelima tampak sangat intens. Kompetisi berlanjut selama lebih dari satu tahun, tetapi jarak antara tempat ketiga dan kesepuluh juga tidak terpisah. Di antara delapan orang ini, salah satu dari mereka memiliki kemungkinan untuk masuk lima besar pada akhirnya. Namun, di babak final, tidak ada yang menyangka bahwa Bai Li Qingyan mendapatkan tempat keempat pada akhirnya. Dengan cara ini, Sekte Sadaumun tiba-tiba mendapat dua tempat. Du Rufeng berdiri di peron tinggi dan mengumumkan dengan tenang, lima besar kongklav bela diri alur bambu ini, Ye Yuan, Luo Zhen, Tian Da Jiang, Bai Li Qingyan, dan Li Long, akan memasuki kuil. Sepuluh hari kemudian, lima orang ini akan memasuki hati alam kosong dan memahami dao agung. Murid lain bisa naik skaya deklif untuk memahami dao selama sepuluh tahun. Setelah sepuluh tahun, Anda harus meninggalkan alam suci alur bambu. Petik 2 Para murid yang mengambil bagian dalam kongklav bela diri alur bambu, setelah mendengar pengumuman Du Rufeng, mereka semua menghela nafas tanpa henti. Sebelum datang ke alam suci alur bambu, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Sekte Kejernihan Tinggi benar-benar akan dicukur botak, kan? Bukankah begitu? Kemudian, Chen Tianlian praktis menyerahkan dirinya. Siapapun yang dia temui, dia langsung mengaku kalah. Dia takut Ye Yuan akan membunuhnya. Sungguh pengecut, wajah Sekte Kejelasan Tinggi benar-benar hilang olehnya. Petik 2 Heh, wajah apa yang masih dimiliki Sekte Kejelasan Tinggi? Ini juga tidak bisa menyalahkannya. Bahkan yang Shen mati di tangan Ye Yuan, jadi bagaimana mungkin dia tidak takut? Tapi seperti ini bagus juga. Setidaknya, dia mempertahankan hidupnya. Petik 2 Sebagai perbandingan, Sekte Sadaumun yang sedikit diketahui sebenarnya memperoleh dua kursi. Ini benar-benar membuat rahang orang jatuh. Petik 2 Sekte Kejelasan Tinggi yang kuat bahkan tidak memiliki satupun yang masuk lima besar pada akhirnya. Kekuatan Chen Tianlin awalnya pasti bisa masuk lima besar. Tapi sejak Yang Shen terbunuh, dia akan mengakui siapapun yang dia temui. Chen Tianlin sangat pintar. Dia menyerah kepada Ye Yuan dengan cara ini, berharap dia akan menunjukkan belas kasihan dan tidak membunuhnya. Pada akhirnya, Ye Yuan memang membiarkannya pergi. Selama Kongklav bela diri alur bambu ini, kebangkitan mendominasi Ye Yuan mengubah nasib banyak murid jenius. Ye Yuan, terima kasih. Baili Qingyan datang ke depan Ye Yuan dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Dia mengerti bahwa dengan kekuatan aslinya, tidak mungkin untuk memasuki kuil. Tapi dalam waktu satu tahun lebih ini, Ye Yuan pertama-tama membantunya menyempurnakan pil jadetopur pelehat, lalu memberinya gerakan, menyebabkan kekuatannya meningkat pesat. Baru kemudian dia masuk peringkat lima besar. Bisa dikatakan bahwa baginya untuk bisa memasuki kuil, itu sepenuhnya dipalsukan oleh Ye Yuan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Bakatmu cukup bagus sejak awal. Saya hanya menambahkan bunga kesulaman. Petik 2. Baili Qingyan tidak bisa menahan untuk tidak memutar matanya ke arah Ye Yuan. Apakah orang ini sengaja menjatuhkan orang? Membandingkan bakat, apakah ada orang yang lebih hebat dari Anda? Yang menggelikan adalah bahwa dia bahkan berpikir bahwa Ye Yuan adalah sampah saat itu, menyaret Ye Yuan ke dalam kemitraan untuk memasuki pegunungan Sadaumun. Memikirkannya sekarang, Baili Qingyan benar-benar merasakan sedikit rasa manis. Kecuali, dia sekarang menyadari bahwa seiring dengan berlalunya waktu, rasa keterasingan antara Ye Yuan dan dia sebenarnya secara bertahap meningkat. Ini bukan hanya perbedaan kekuatan, tetapi Ye Yuan tampaknya memiliki niat untuk menjauhkannya dari jarak. Keterasingan semacam ini bukanlah keterasingan jarak, tetapi keterasingan emosional. Tampaknya tidak peduli apa dan kapan, Ye Yuan akan memiliki sikap profesional terhadapnya. Sikap ini membuat Baili Qingyan sangat sedih. Pada saat ini, Su Yan juga pergi untuk memberi selamat. Su Yan berkata, sebelum datang ke alam suci alur bambu, dia tidak akan pernah bermimpi bahwa sekte bulan bayangan kita benar-benar dapat memperoleh dua tempat. Ketika kami kembali, master sekte pasti akan sangat senang. Petik 2. Mendapatkan dua tempat bukan hanya soal reputasi. Kuil juga akan memberikan hadiah tertentu kepada sekte tingkat dewa sejati menurut jumlah karyawan. Hadiah semacam ini memiliki dampak yang sangat luas pada sekte tingkat dewa sejati. Oleh karena itu, itulah mengapa berbagai sekte besar tidak akan menyanyiakan upaya untuk merawat para murid dan memasok bakat ke kuil. Ye Yuan menangkupkan tinjunya dan berkata, Lebih dari satu tahun ini, Ye Yuan sangat berterima kasih atas perawatan penatuwa Su dan sangat berterima kasih. Ye Yuan tidak punya apa-apa untuk dibayar kembali dan memberikan budabunga pinjaman, memberikan pil obat ini kepada magang senior suster Jiang dan magang senior saudarai. Petik 2. Mata Jiang Suoyan dan Yi Qingxiang menjadi tajam dan mereka berteriak kaget, Tendon canging spirit bambu pil, Brahma Dragon Brake pil, ini. Pil obat ini terlalu berharga. Meskipun obat-obatan roh ini semuanya disegel, mereka tahu bahwa Ye Yuan yang mengambil tindakan benar-benar semuanya akan bermutu tinggi dan di atas kualitas. Pil obat ini, kangen desa ini dan tidak akan ada toko ini lagi. Di antara sekte, sama sekali tidak mungkin ada orang yang bisa memperbaiki tingkat pil obat ini. Pil obat ini memiliki manfaat yang luar biasa untuk budidaya kedua orang di masa depan. Itu bisa membuatnya melewati rintangan dengan lancar, melangkah lebih jauh. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Terima kasih kepada babi harta karun, saya tidak kekurangan obat roh saat memurnikan pil sekarang. Oleh karena itu, saya mengambil beberapa pil obat dari mulutnya dan memberikannya kepada Anda. Petik 2 Kedua orang itu menatap Ye Yuan, mata penuh rasa terima kasih. Ini Magang junior saudara Ye, di masa lalu, itu semua salahku, harap kamu tidak menganggapnya buruk. Wajah Jiang Suoyan memerah saat dia meminta maaf. Ye King Siang juga berkata, Saat itu, saya juga memendam niat jahat terhadap junior apprentice Broter Ye. Menyebutkan ini, saya sangat malu. Petik 2 Saat ini, mereka sudah memahami bahwa pertarungan faksi apapun hanyalah awan mengambang di depan pembangkit tenaga listrik asli. Ye Yuan berkata dengan dingin, itu semua masalah masa lalu, tidak perlu disebutkan lagi. Tapi, ada beberapa kata yang ingin saya ingatkan kepada kalian, kekuatan sekte tidak muncul di tengah-tengah gesekan internal. Daripada menghabiskan waktu menjatuhkan faksi lain, mungkin juga menghabiskan lebih banyak waktu untuk berkultivasi. Petik 2 Keduanya menganggupkan kepala, merasa sangat seperti itu juga. Di sebuah perahu kecil, tujuh orang dan satu babi saat ini sedang menuju ke kedalaman Laut Neter Spirit. Alam suci alur bambu hanyalah tempat upacara terluar kuil, tempat yang menghubungkan kuil dengan dunia luar. Kuil ini memiliki total lima istana, bercabang di lima pulau. Mereka masing-masing dikendalikan oleh lima tetua empirean yang hebat. Dan lima pulau besar ini mengelilingi pulau lain. Itu tempat paling penting di alam bambu alur void, Pulau Hati Alam. Jantung dari alam kosong ada di Pulau Hati Alam. Petik 2 Duru Feng berbicara dengan lancar dan lancar, memperkenalkan situasi kuil kepada lima murid. Saat beberapa orang mendengarkan, wajah mereka menampakkan ekspresi gembira. Tempat ini adalah tempat inti dari bambu grub void Rilem berada. Perahu kecil ditarik ke pantai, Duru Feng berkata kepada beberapa orang, ada batasan di mana-mana di Pulau Rilem Heart, kalian semua ikuti dengan saksama. Begitu kamu memicu pembatasan, makhluk abadi tidak bisa menyelamatkan kalian juga. Petik 2 Ekspresi beberapa orang berubah ketakutan ketika mereka mendengar itu, menunjukkan sedikit kesungguhan. Ye Yuan memandang Tong kecil dan berkata dengan wajah penasaran, kita akan pergi ke jantung alam hampa. Anda akan pergi juga. Petik 2 Tong kecil memutar matanya dan berkata dengan tergesa-gesa, mengapa Anda punya masalah. Petik 2 Duru Feng terkekeh dan berkata, membuka jantung dari alam hampa perlu meminjam kekuatan dari Tuan Harta Karun Babi. Dan Lord Treasure Peak dan Little Tong selalu bersama. Jadi, dia pasti harus pergi. Petik 2 Mendengar itu, Little Tong berkata dengan ekspresi puas. Mendengus, mendengus. Treasure Peak juga mengerutu pada Ye Yuan seperti memuji pencapaian orang lain. Bab 1838 banding 1838. Kekuatan spasial yang begitu tebal. Sekelompok orang tiba di luar penghalang. Ye Yuan segera merasakan kekuatan spasial yang menghantamnya secara langsung. Duru Feng menganggup dan berkata, jantung dari alam hampa adalah landasan dari alam hampa, seluruh alam kekosongan alur bambu dibangun di atasnya. Kekuatan spasial di sini secara alami adalah yang terkuat. Anda adalah yang paling mahir dalam hukum tata ruang, mungkin Anda akan mendapatkan beberapa keuntungan. Petik 2 Ye Yuan menganggupkan kepalanya, memperlihatkan ekspresi antisipasi. Semua orang baru saja akan melanjutkan perjalanan ketika dua sosok tiba-tiba muncul dari udara dan bertanya, berhenti. Siapa yang kesana? Kedua orang ini berpakaian hitam, aura mereka sangat kuat. Saat kedua orang ini muncul, murid Ye Yuan tiba-tiba menyempit. Hukum spasial Kedua orang ini sama-sama mengetahui hukum tata ruang. Selain itu, pemahaman mereka sangat tinggi. Du Rufeng berkata dengan suara yang jelas, Kong Wen, Kong Chen, kenapa? Bahkan tidak mengenali saya lagi. Petik 2 Oh, ternyata itu Tuandu. Anda adalah tamu langka, angin apa yang meniup Anda ke sini? Kong Wen tertawa dan berkata. Du Rufeng tersenyum dan berkata, Bukankah Kongklav bela diri alur bambu yang pernah seribu tahun ada di sini? Kebetulan aku ditugaskan untuk tugas ini kali ini. Aku membawa murid-murid yang lulus ujian ini dan membiarkan mereka memasuki jantung alam kosong untuk memahaminya. Petik 2 Tatapan Kong Wen menyapu Ye Yuan dan yang lainnya. Dia berkata dengan cemberut, Ternyata murid-murid yang baru saja memasuki kuil. Tapi, kualitas musim ini terbilang buruk. Mengapa bahkan ada Dewa Langit Cakrawala pertama tingkat menengah? Petik 2 Dalam satu tahun lebih ini, hampir setiap murid yang mengambil bagian dalam Kongklav bela diri alur bambu membuat kemajuan yang substansial. Ye Yuan sebagai salah satu yang terbaik di antara mereka secara alami juga tidak terkecuali. Belum lama ini, wilayahnya mengalami sedikit peningkatan dan berhasil menerobos. Dia sekarang adalah Dewa Langit Cakrawala pertama tingkat menengah. Meski masih dalam ranah kecil, kecepatan kultivasi ini sebenarnya sudah sangat cepat. Seseorang harus tahu, untuk pembangkit tenaga Dewa Surgawi biasa yang ingin menerobos, itu semua dihitung dengan ribuan, bahkan beberapa puluh ribu tahun. Namun, kata-kata Kong Wen membuat wajah semua orang terlihat aneh. Kualitas buruk. Kualitas Ye Yuan seharusnya tidak terlalu bagus. Duru Feng tertawa dan berkata, Huhu, saudara Kong Wen telah membuat keputusan yang salah. Ye Yuan mengalahkan masa di kongklav bela diri alur bambu ini, dan benar-benar layak mendapatkan tempat pertama. Petik 2. Kong Wen tercengang dan segera berkata dengan lebih menghina, dia mendapat tempat pertama. Huhu, itu semakin menunjukkan bahwa murid-murid musim ini terlalu miskin. Petik 2. Duru Feng tidak bisa berkata-kata saat mendengar itu. Kekuatan Ye Yuan, jika tidak melihat dengan mata kepala sendiri, kemungkinan besar sangat sulit dipercaya. Mendengus. Pada saat ini, Tong kecil tiba-tiba mendengus dingin. Baru saat itulah Kong Wen Duo memperhatikan bahwa sebenarnya ada seorang anak yang mengikuti juga. Namun, ketika mereka melihat babi harta karun di pelukan anak itu, wajah mereka tidak dapat membantu banyak berubah. Baiklah, berhenti bicara sampah, cepat dan buka penghalang untuk membiarkan kami masuk. Kata Duru Feng dengan dingin. Duo Kong Wen tidak berkata lagi, segera mengeluarkan dua senjata ajaib, dan dengan paksa membuka pintu di penghalang. Duru Feng melanjutkan dan berkata, Kalian semua pergi dulu, aku akan menyusul setelahnya. Petik 2. Mata Ye Yuan berkedip-kedip tanpa henti. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Tapi dia masih memasuki penghalang bersama dengan yang lain. Setelah semua orang pergi, Kong Wen berkata dengan heran, itu. Mungkinkah anak itu, tuan itu? Duru Feng melihat dengan serius dan berkata dengan suara yang dalam, konflik beberapa penguasa pulau besar, kalian juga menyadarinya. Masalah ini, kalian sebaiknya mengambilnya karena kalian tidak melihat apa-apa. Jika tidak, konsekuensinya bukanlah apa yang dapat anda tanggung. Petik 2. Tatapan kedua orang itu berubah menjadi niat dan mereka berkata, oke. Di atas kekosongan, sebongka kristal besar tergantung di sana. Melihat jantung dari alam hampa, pikiran Ye Yuan bergerak. Merebahkan diri di alam kekosongan alur bambu begitu lama, dia akhirnya melihat jantung alam kosong hari ini. Selama dia membuka jantung alam hampa dan memasukinya, dia akan bisa kembali ke dunia surga. Babi harta karun, bisakah kamu benar-benar membuka hati alam hampa? Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Jantung dari alam kosong biasanya dalam keadaan tersegel. Ruang bambu grup Void Rilem sangat stabil. Operasi normalnya tidak perlu mengaktifkan status lengkapnya. Hanya ketika murid baru memasuki sekte itu akan terbuka sekali. Mendengus. Grun, petik 2. Treserpik mendengus pada Ye Yuan, tampaknya mengungkapkan ketidaksenangannya. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar, dua sinar cahaya tiba-tiba keluar dari hidungnya, terbang langsung menuju jantung alam hampa. Bang! Jantung dari alam kosong memancarkan getaran yang kuat. Kemudian, itu meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Kekuatan spasial yang tak terbatas dengan cepat menyebar, membuat hati Ye Yuan melayang. Ye Yuan sangat gembira, melemparkan beberapa pil obat, dan berkata sambil tersenyum, Bagus sekali, Treserpik. Kamu memang luar biasa. Petik 2. Babi harta karun menelan beberapa pil obat dalam satu tegukan dan benar-benar menyeringai pada Ye Yuan, mengebor ke dadanya sekaligus. Tong kecil mendengus dingin dan berkata, Babi rakus. Dalam pesona ini, hukum tata ruang berputar tanpa henti. Ye Yuan tiba-tiba terpengaruh oleh kekuatan hukum sampai dia hampir sesak nafas. Sebenarnya, apa yang terkandung di dalam hati alam hampa ini bukan hanya kekuatan hukum spasial, tetapi berisi sumber dunia, keberadaan yang mirip dengan Dao Surgawi. Kekuatan sumber semacam ini sangat bermanfaat bagi seniman bela diri. Tapi Ye Yuan adalah yang paling sensitif terhadap hukum spasial, jadi pemahamannya dalam aspek ini juga yang paling dalam. Tiba-tiba, sedikit pemahaman mengalir ke kepalanya. Seluruh orang Ye Yuan mirip dengan tersengat listrik, berdiri terpaku di tempat. Sedikit kejutan melintas di mata Little Tong dan dia berteriak kaget, dipahami begitu cepat. Anak ini, sungguh, petik 2. Ye Yuan sudah lama berhenti di hukum tata ruang cakrawala ketiga. Hari ini, di bawah batasan hukum tata ruang yang kuat ini, dia akhirnya menghasilkan jejak pencerahan dan mulai menerobos. Ketika yang lain melihat pemandangan ini, mereka semua terkejut hingga tidak bisa menutup mulut. Luo Zhen tersenyum pahit dan berkata, mungkin, ini yang disebut jenius. Kata-kata yang keluar dari mulutnya benar-benar pahit. Dalam seribu tahun ini, dia selalu dimahkotai dengan gelar jenius. Dia sendiri juga berpikir begitu. Terlepas dari apakah itu kecepatan kultifasi atau pemahaman hukum, dia memeriksa hati nuraninya sendiri dan merasa bahwa dia tidak kalah dari siapapun. Sepanjang jalan sampai dia melihat Ye Yuan mendapatkan pencerahan di dao hari ini, kepercayaan ini benar-benar hancur berkeping-keping. Empat orang lainnya, termasuk Bai Li Qingyan, semuanya merasakan hal itu juga saat mereka menganggupkan kepala. Ini bukan hukum biasa, tapi ini adalah salah satu hukum tertinggi, hukum spasial. Orang ini benar-benar aneh. Li Long tidak bisa menahan diri untuk tidak meludah, karena mendapat pukulan yang mengerikan. Di bawah mata semua orang, Ye Yuan melangkah keluar, tubuhnya segera menghilang. Ye Yuan menyatu tepat ke dalam kehampaan. Sementara saat ini, Du Rufeng, Kong Wen, dan Kong Chen, juga memasuki penghalang dan kebetulan melihat pemandangan Ye Yuan tenggelam ke dalam kehampaan, mata mereka terbuka lebar. Ini, ini adalah hukum tata ruang. Dia memahami hukum spasial cakrawala keempat. Anak ini sebenarnya sangat mengerikan. Kong Wen berkata dengan sangat terkejut. Akumulasi besarnya meletus. Menghadapi kekuatan spasial jantung alam hampa, kekuatan hukumnya secara langsung mencapai penguasaan melalui studi komprehensif tentang subjek, dan dipahami. Kita tidak bisa dibandingkan dengan anak ini. Kong Wen juga berkata. Bahkan Du Rufeng juga terkejut. Dia tahu bahwa Ye Yuan sangat mungkin mendapatkan pencerahan tentang Dao, tetapi dia tidak berpikir bahwa itu akan secepat ini. Yang lain belum mulai dan dia sudah mengerti. Di dalam penghalang, Kong Wen dan Kong Chen memandang Ye Yuan di atas kekosongan dengan tatapan iri. Cek cek, kami berdua bersaudara menghabiskan hampir 400 ribu tahun untuk memahami hukum spasial cakrawala keempat. Bocah ini berumur lebih dari seribu tahun dan sebenarnya sudah melakukannya sampai level ini. Kong Wen meratap. Keluarga Kong adalah klan keluarga yang menjaga jantung alam kosong selama beberapa generasi. Mereka memiliki keuntungan alami dalam memahami hukum spasial. Selain itu, Kong bersaudara juga dianggap sebagai yang terbaik di keluarga Kong. Namun meski begitu, mereka baru mulai memahami hukum spasial ketika mereka mencapai alam dewa surgawi tahap akhir. Terlebih lagi, waktu yang mereka habiskan sangat lama. Tapi Ye Yuan hanya menggunakan seribu selama bertahun-tahun dan menyelesaikan sesuatu yang mereka pahami selama 400 ribu tahun. Bakat alami semacam ini bisa dianggap aneh. Tong kecil memutar matanya ke arahnya dan berkata, siapa yang bertanya-tanya siapa yang mengatakan bahwa murid-murid musim ini tidak bisa datang. Ekspresi wajah Kong Wen menjadi kaku dan dia berkata dengan malu-malu, yang mulia, saya. Bukankah saya tidak tahu? Tong kecil mendengus dingin dan berkata, jika kamu tidak tahu, jangan hanya mengatakan sesuatu. Beberapa orang adalah eksistensi yang harus Anda hormati sepanjang hidup Anda. Oleh karena itu, bersikaplah lebih rendah hati. Petik 2 Kong Wen memiliki penampilan seperti dia mendapat pelajaran dan berkata, ya, yang mulia. Kong Wen tidak akan berani lain kali. Petik 2 Tepat pada saat ini, Ye Yuan di atas kekosongan perlahan membuka matanya dan menghela nafas sambil berkata, hukum tata ruang memang sangat luar biasa. Pemahaman berakhir di sini juga. Petik 2 Ketika duo Kong Wen mendengar kata-kata ini, mereka hampir memuntahkan setegup darah lama dan mengutuk, kamu anak nakal yang nakal, dengan sengaja membuat kami jengkel. Dari tahap awal keempat cakrawala hingga puncak tahap awal, saya menggunakan 50 ribu tahun penuh. Petik 2 Menghabiskan waktu tiga tahun, pemahaman hukum spasial Ye Yuan mencapai puncak cakrawala keempat tahap awal dan tidak dapat membuat kemajuan lagi. Ye Yuan mengatakannya bukan tanpa alasan, tapi kecepatan dalam pandangan Kong Wen dua orang ini sudah merupakan keberadaan yang menantang surga. Tidak heran juga jika dia sangat tertekan ketika mendengarnya. Sosok Ye Yuan bergoyang. Ketika dia muncul lagi, dia sudah sampai di samping Tong kecil dan yang lainnya. Hukum spasial tingkat keempat, Pergeseran spasial Sebelum ini, Ye Yuan bisa melewati kehampaan, tapi itu semua dalam jarak yang sangat kecil. Tapi sekarang, Ye Yuan akan berada beberapa ratus ribu mil jauhnya dengan sebuah pikiran. Keduanya sama sekali tidak bisa disebutkan dalam nafas yang sama. Pembangkit listrik Dewa Surgawi juga dapat memanfaatkan hukum spasial dan antar jemput melalui ruang hampa. Tapi kecepatan mereka dibandingkan dengan Ye Yuan seperti langit dan bumi. Tong kecil, ikuti aku. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, Ye Yuan tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata. Little Tong agak tidak pasti, tidak tahu apa yang Ye Yuan miliki, tapi dia masih mengikuti. Apa itu? Cepat keluarkan apa yang kamu punya. Kedua orang itu datang ke tempat yang sepi dan Tong kecil berkata dengan tidak senang. Ye Yuan melontarkan senyuman pada Little Tong dan tiba-tiba bergerak seperti kilat, dengan cepat mengetuk beberapa kali di tubuh Little Tong. Wajah Little Tong berubah, tidak bisa menggunakan satu omspun kekuatannya. Wah, apa kamu tahu apa yang kamu lakukan? Little Tong berkata dengan suara serius. Ye Yuan tersenyum dan berkata, jangan gelisah dulu, aku punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu, Tuan Empyrean. Wajah Little Tong berubah dan dia berkata, apa yang kamu bicarakan? Saya tidak mengerti. Ye Yuan terkekeh dan berkata, orang yang lugas tidak bertele-tele, Tuan Empyrean. Berhenti berpura-pura. Ketika pembangkit tenaga listrik dewa sejati itu melihat Anda, masing-masing dan setiap wajah mereka tidak benar. Bahkan saya tidak bisa merasakan ini, maka saya juga terlalu bodoh. Petik 2. Sebenarnya, Ye Yuan merasa ada yang salah dengan Tong kecil dulu. Dia terus mengatakan bahwa Treasure Peak adalah hewan peliharaannya, tapi bagaimana mungkin hewan peliharaan aneh seperti Treasure Peak bisa diberikan kepada seorang anak. Juga, meskipun Durufeng dengan sengaja menyembunyikannya, rasa hormatnya kepada Tong kecil terkadang muncul secara tidak sengaja. Ditambah dengan ekspresi ketika Kong bersaudara melihat Tong kecil, Ye Yuan sangat yakin bahwa Tong kecil bukanlah cucu pembangkit tenaga listrik Empyrean, tetapi Empyrean sendiri. Hanya saja tidak tahu untuk alasan apa, Tong kecil menjadi penampilan saat ini. Ekspresi Tong kecil sangat jelek dan dia berkata, Mungkinkah kamu putri si anjing tua itu yang tidak tahu apa-apa? Jangan lupa, tempat ini adalah kuil dewa. Jika kamu berani menyentuhku, Durufeng dan Kong bersaudara tidak akan melepaskanmu. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Putri, itu juga pembangkit tenaga listrik Empyrean kuil, kan? Tapi dia tidak ada hubungannya denganku. Memanggil Anda ke sini, saya sebenarnya hanya ingin menegosiasikan kesepakatan dengan Anda. Petik 2. Hanya setelah mendengar kata-kata Ye Yuan, wajah Little Tong sedikit meredah. Tapi dia juga tahu bahwa kesepakatan yang dibicarakan Ye Yuan dengannya pasti bukan sesuatu yang baik. Jika tidak, dia juga tidak perlu menahannya. Orang ini punya empedus seperti itu. Karena dia tahu identitasnya, dia masih berani mengambil kebebasan bersamanya. Bukankah dia takut dia membalas dendam? Berbicara, Little Tong berkata dengan tergesa-gesa. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Saya ingin mengundang Anda untuk pergi ke dunia surga bersama dengan saya. Mendengar ini, ekspresi Tong kecil tiba-tiba berubah dan dia berteriak kaget, Kamu, Anda adalah orang dari dunia surga. Ini, ini tidak mungkin. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Apakah kamu berbicara tentang esensi surgawi saya? Huhu, metode kultivasi yang saya kembangkan agak istimewa. Meniru esensi surgawi alur bambu Voit Rilem bukanlah masalah besar bagi saya. Petik 2. Ekspresi Tong kecil jelek saat dia berkata, Tidak mungkin. Kamu bisa melupakannya. Petik 2. Ye Yuan mengangkat bahunya, Menepuk kepala bayi kecil berwarna merah muda Tracer Peak, Dan berkata dengan tatapan sedih, Tracer Peak, maaf, bukan karena aku tidak mau membuat pil obat untukmu. Jika kita ditakdirkan di masa depan, Kita masih akan bertemu lagi. Petik 2. Mendengus, mendengus. Tracer Peak tiba-tiba melepaskan diri dari pelukan Little Tong Dan menggunakan sepasang kuku babi pendek untuk memeluk paha Ye Yuan, Matanya berkaca-kaca, ekspresi kengganan untuk berpisah. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, Bukannya aku tidak berperasaan, Tetapi dunia surga masih memiliki banyak hal yang menungguku untuk pergi. Uh. Mungkin di masa depan, saat aku selesai menyelesaikan semuanya, Aku akan datang ke bambu grup Voit Rilem untuk menemukanmu lagi. Oke. Petik 2. Kepala kecil Tracer Peak bergetar seperti drum mainan, Mencengkeram kaki Ye Yuan dengan putus asa, Tidak mau melepaskannya. Ketika Tong kecil melihat pemandangan ini, Dia sangat marah sampai dia menggertakan giginya dan mengutuk, Tak tahu malu. Ye Yuan memandangi Tong kecil dan berkata tanpa daya, Sebenarnya, saya mengambil bagian dalam kongklav bela diri alur bambu, Tujuan saya adalah untuk memasuki jantung alam kosong. Sayang sekali saya memiliki ikatan di alam bambu alur Voit sekarang. Setelah saya meninggalkan alam Voit alur bambu, Anda semua pasti akan pindah ke Sekte Sadoomun. Tidak ada pilihan, saya hanya bisa mengambil langkah ini. Selain itu, keadaan Anda saat ini sama sekali tidak dapat memperbaiki pil obat untuk babi harta karun. Anda pergi ke dunia surga bersama dengan saya adalah pilihan terbaik. Petik 2. Tong kecil memandang Ye Yuan dengan agak terkejut, Tidak menyangka bahwa dia benar-benar punya rencana seperti itu. Sepertinya anak lelaki ini adalah seseorang yang menghargai hubungan. Sebenarnya, secara keseluruhan, Ye Yuan tidak hidup bahagia di Sekte Sadoomun. Sebenarnya, demi membunuh Kian Ye, dia bahkan menimbulkan kebencian dengan Master Sekte. Tapi, tanpa Sekte Sadoomun, papan loncatan ini, tidak mungkin dia bisa memasuki jantung alam hampa. Ye Yuan meminta hati nurani yang bersih saat melakukan sesuatu. Jika dia meninggalkan alam alur bambu void dengan gegabuh, itu pasti akan melibatkan Sekte Bulan Bayangan. Mereka bahkan mungkin dihancurkan karena itu. Sebelum dia pergi, dia tidak punya pilihan selain mempertimbangkan Sekte Sadoomun. Awalnya, dia masih berjuang dengan cara menangani masalah ini. Tetapi setelah dia menemukan identitas Tong kecil, dia memiliki rencana yang berani ini. Selanjutnya, Treasure Peak sangat bergantung pada Ye Yuan sekarang. Jika Ye Yuan pergi, mungkin tidak ada yang bisa memuaskannya lagi. Bab 1840 banding 1840. Hanya itu, jika saya mengatakan tidak, tatapan Little Tong menatap Ye Yuan dengan panas saat dia berkata dengan suara serius. Dia adalah pembangkit tenaga listrik Empyrean yang agung. Bahkan jika kekuatannya sudah tidak ada lagi sekarang, dia juga bukan orang yang bisa diremas-remas. Dia tidak percaya bahwa Ye Yuan benar-benar berani melakukan sesuatu padanya. Selama ada yang tahu, Ye Yuan pasti akan mati. Bagaimana Tong kecil saat ini masih terlihat seperti anak kecil. Wajahnya penuh kebijaksanaan yang tidak sebanding dengan usianya. Treasure Peak kembali menatap Little Tong dengan penampilan yang menyedihkan. Itu benar-benar memberi orang perasaan tidak dapat membantu untuk menunjukkan perhatian yang lembut ketika seseorang melihatnya. Tetapi Tong kecil mendengus dingin dan berkata, Dasar babi bodoh, itu bukan urusanmu di sini. Kembali ke sini untukku. Petik 2 Kepala Treasure Peak menggeleng seperti drum mainan tapi memeluk kaki Ye Yuan lebih keras. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Alam Kaisar Surgawi, apakah Anda tidak ingin melangkah ke Alam Kaisar Surgawi? Petik 2 Ekspresi Little Tong akhirnya berubah. Tapi segera, dia tertawa dingin dan berkata, Heh, Alam Kaisar Surgawi, hanya orang sepertimu, Alam Dewa Surgawi yang sangat sedikit, juga berani membuat janji semacam ini padaku. Tapi Ye Yuan tidak peduli sama sekali dan berkata sambil tersenyum tipis, Alam kekosongan alur bambu hanyalah tempat kecil pada akhirnya, anak perusahaan dari dunia surga. Bahkan jika Anda adalah keberadaan seperti Dewa di tempat ini, itu pada akhirnya hanya menipu diri sendiri dan orang lain juga, bukan? Selain itu, situasi Anda saat ini di kuil mungkin tidak terlalu bagus, kan? Petik 2 Ekspresi Tong kecil berubah lagi dan lagi, kemampuan observasi Ye Yuan terlalu tajam. Dia jelas tidak pernah berhubungan dengan eselon atas kuil dan sama sekali tidak tahu apa-apa tentang situasi kuil. Hanya dengan mengandalkan apa yang dia lihat dan nyali, dia bisa menebak banyak hal. Pikiran ini sulit ditandingi oleh orang biasa. Lebih jauh lagi, yang paling, paling penting adalah kata-kata Ye Yuan menyentuh lubuk hatinya. Mereka semua, pembangkit tenaga listrik tertinggi alam alur bambu void ini, semua menikmati penyembahan semua kehidupan, menikmati perlakuan seorang dewa. Mereka takut menghadapi dunia luar. Pembangkit tenaga empirean memang merupakan kekuatan yang tangguh di dunia surga. Tapi berbicara tentang menjadi kuat, itu tidak bisa dikatakan apapun yang terjadi. Masih ada pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi di atas Empirins. Ada Kaisar Surgawi Transcendent, dan bahkan leluhur Dao. Apa yang diperhitungkan Empirins? Setiap pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi yang keluar bisa langsung membunuh mereka. Terus terang, mereka hanyalah katak di dasar sumur, mabuk di dunia mereka sendiri, itu saja. Ye Yuan mengamati kata-kata dan ekspresinya dan melanjutkan, aku hanya di alam dewa surgawi, jadi aku secara alami tidak cukup memenuhi syarat untuk mengoceh tentang Kaisar Surgawi. Tapi keterampilan alkimia saya, Anda telah menyaksikannya sebelumnya. Menurut Anda bagaimana hal itu dibandingkan dengan Anda? Petik 2 Tong kecil diam, ekspresinya agak jelek. Mendengus, mendengus. Little Tong tidak berbicara, tapi Treserpik bersuara. Arti itu sangat jelas, pil obat Ye Yuan lebih enak daripada Little Tong. Tong kecil ingin menendangnya dengan satu kaki dan berkata dengan marah, kamu makhluk yang hidup dariku sambil diam-diam membantu orang lain, kamu nyahlah bersamanya. Semakin jauh Anda pergi, semakin baik. Petik 2 Treserpik terlihat sedih, itu hanya mengatakan yang sebenarnya. Ketika Ye Yuan melihat adegan ini, dia juga tidak bisa menahan senyum. Persyaratan Treserpik terhadap kualitas pil obat sangat tinggi. Dia sudah terbiasa makan pil obat Ye Yuan sekarang. Pil obat Duru Feng sudah tidak berasa baginya. Karena itu masalahnya, bagaimana Anda tahu bahwa saya tidak dapat memperbaiki pil obat untuk membiarkan Anda menerobos ke alam Kaisar Surgawi di masa depan. Selesai mengatakan ini, Ye Yuan berhenti berbicara, diam-diam menunggu hasil Little Tong. Dia yakin pada dirinya sendiri bahwa Tong kecil pasti akan setuju. Kekuatannya saat ini sangat lemah, tinggal di kuil justru sangat berbahaya. Lebih baik pergi keluar bersamanya dan istirahat. Baiklah, kamu menang. Aku akan pergi bersamamu. Sekarang, lepaskan batasan pada saya. Tidak tahu sudah berapa lama, Tong kecil akhirnya setuju. Mendengar Little Tong setuju, Treserpik segera melompat dengan gembira. Tidak ada yang lebih penting dari makanan enak. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Itu tidak akan berhasil. Pembangkit tenaga Empyrean yang menjadi seorang anak juga merupakan pembangkit tenaga listrik Empyrean. Saya tidak ingin menganggap hidup saya sebagai lelucon. Saya memiliki racun di sini yang saya buat khusus untuk Anda. Saat Anda mengonsumsinya, saya akan merilis batasan untuk Anda. Petik 2 Tong kecil marah sampai ekspresinya pucat. Memelototi Ye Yuan dengan tajam, dia berkata, Pang, saat aku memulihkan kekuatanku, aku pasti akan langsung membunuhmu. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Kamu tidak akan bunuh aku dan tidak akan ada orang yang bisa memperbaiki pil untuk Treserpik lagi. Bukankah begitu, Treserpik? Petik 2 Treserpik menganggup dengan sangat serius dan masuk ke dada Ye Yuan sambil mendengus. Apa, Anda ingin memasuki dunia surga? Ketika Durufeng mendengar kata-kata Tong kecil, dia hampir melompat. Tong kecil berkata dengan tatapan serius, Aku sudah memikirkannya, lebih baik pergi dulu untuk saat ini. Saya kembali ke masa kanak-kanak dari usia tua karena metode kultivasi saya. Masalah ini tidak bisa lama disembunyikan. Begitu Daoles tahu tentang situasi saya saat ini, dia kemungkinan besar tidak akan membiarkan saya pergi. Petik 2 Wajah Durufeng berubah dan dia berkata, Kalau begitu, murid ini akan mengikutimu bersama ke dunia surga. Tong kecil menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, meskipun kamu pergi, kamu juga tidak bisa membantu. Ye Yuan yang menemaniku akan melakukannya. Petik 2 Wajah Durufeng tercengang dan berkata, Ye Ye Yuan Tong kecil tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dan berkata sambil mengangguk, Saat ini, babi harta karun telah berhenti makan pil obatmu. Apakah Anda pikir Anda dapat menggantikan posisi Ye Yuan? Tenang, Anggap saja itu seperti membawanya keluar untuk berlatih. Anak laki-laki ini adalah bakat yang menjanjikan. Petik 2 Durufeng menganggukkan kepalanya, merasakan perasaan yang dalam juga, dan berkata, Kalau begitu, baiklah, tapi yang mulia harus berhati-hati. The Heaven Spunwell tidak bisa dibandingkan dengan bambu grup Void Realm. Pakar berlimpah seperti awan. Petik 2 Dengan alasan ini, Ye Yuan pergi ke dunia surga menjadi pantas dan dibenarkan. Dia juga tidak perlu khawatir bahwa kuil akan melampiaskan amarah mereka kepada Sekte Sadomun karena hal ini. Sebelum meninggalkan alam Void Alur Bambu, Durufeng bahkan menemukan tumpukan besar obat roh peringkat 5 dan langsung memberikannya kepada Ye Yuan. Treasure Peak adalah orang yang rakus, tidak membawa makanan yang cukup tidak akan berhasil. Sebenarnya, setelah Ye Yuan membuka level kedua Purple Extreme Hall, dia juga agak kaya sekarang. Membeli obat roh peringkat 5 masih bisa dilakukan. Tetapi dengan hadiah kuil, dia secara alami menerimanya dengan anggun juga. Sepuluh hari kemudian, dua orang dan satu babi memasuki jantung alam hampa, menghilang dari pandangan semua orang. Tujuh tahun kemudian, empat orang lainnya pulih dari pencerahan mereka. Sepertinya kalian semua mendapatkan panen yang signifikan. Baiklah, masalah ini sudah diselesaikan. Orang tua ini sekarang dapat kembali dan melaporkan pemenuhan misi. Ayo, kata Durufeng dengan dingin. Tapi alis Baili Qingyan berkerut dan dia berkata, Elder Du, di mana Ye Yuan? Mengapa dia tidak ada di sini? Petik 2 Durufeng berkata, Ye Yuan selesai memahami selangkah lebih maju dari kalian. Kuil itu kebetulan memiliki misi untuknya, jadi dia pergi lebih dulu. Petik 2 Baili Qingyan tiba-tiba memiliki jejak perasaan tidak menyenangkan di hatinya dan dia berkata, Misi Ye Yuan hanyalah seorang murid yang baru saja memasuki sekte, misi macam apa yang akan dia tugaskan. Juga, tong kecil dan babi harta karun juga hilang. Penatu adu, apa yang terjadi di dunia? Petik 2 Wajah Durufeng agak jelek, dan dia berkata dengan suara serius, Ini adalah urusan kuil. Bagaimana giliran Anda untuk memberi tahu kami apa yang harus dilakukan? Petik 2 Baili Qingyan sangat pintar. Hilangnya Ye Yuan terlalu tidak biasa, Dia terus merasa ada sesuatu yang terjadi dan merasa kosong di hatinya seolah dia kehilangan sesuatu. Hatinya sakit. Maaf, penatu adu, saya, Baili Qingyan merasa bersalah saat dia berkata. Bagaimana bisa Durufeng tidak mengetahui pikirannya? Dia menghela nafas dan berkata, Baiklah, ayo. Baili Qingyan menganggupkan kepalanya dan mengikuti semua orang, bersiap untuk pergi. Tetapi ketika semua orang tidak memperhatikan, Baili Qingyan tiba-tiba mengambil langkah, terbang menuju jantung alam hampa, menghilang. Ketika Durufeng melihatnya menghilang dari pandangan belakang, dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Dengan kekuatannya, jika dia benar-benar ingin menghentikan Baili Qingyan, dia secara alami bisa melakukannya. Tapi dia tidak melakukannya. Durufeng menghela nafas dan berkata, berdoa bertanya apakah cinta itu, membimbing orang sampai maut memisahkan mereka. Lupakan, biarkan dia, sedikit dari Anda, masalah hari ini, Anda sama sekali tidak diizinkan untuk mengucapkan sepatah katapun. Jika tidak, Anda semua tahu konsekuensinya. Petik 2 Dua Terima kasih telah menonton! Terima kasih.